Panasnya bunga mekar jilid 29. Namun para pengawal itu tidak sekedar melindungi di tempat mereka berhenti. Tetapi dengan berani pasukan berperisi itu justru telah maju sambil melindungi diri mereka mendekati para pengawal di lapisan pertama yang bersenjata anak panah itu, diikuti oleh para pengawal yang berada di lambung pasukan. Luar biasa desis Mahisa Bungalan mereka adalah pengawal yang berani. Namun sementara itu, Mahisa Bungalan tidak tergesa-gesa menarik diri. Pasukan di lapis pertama itu masih tetap menyerang. Mahisa Bungalan mengharap bahwa seorang senopati di induk pasukan akan dapat mengambil sikap yang cepat dan tepat. Ternyata bahwa pasukan di lapis berikutnya melihat bahwa ujung pasukan lawan telah menyimpang dari garis serangan untuk mendekati pasukan pengawal yang bersenjata anak panah itu. Karena itulah, maka ia harus cepat mengambil sikap sebelum pasukan di lapis pertama itu mengalami kesulitan. Apalagi para pengawal di Watumas, benar-benar telah dibakar oleh kemarahan karena pada sentuhan pertama, beberapa orang di antara mereka telah menjadi korban. Senopati itu pun segera memerintahkan pasukan yang ada di padukuhan yang menjadi sasaran itu untuk bergerak dalam gelar yang sudah ditentukan. Gelar yang tidak terlalu lebar, karena jumlah mereka memang tidak terlalu banyak. Namun dengan para pengawal dari padukuhan-padukuhan sebelah-menyebelah yang masih akan datang kemudian, senopati itu berharap akan dapat menghadapi pasukan dari Watumas itu. Tanpa menghubungi Mahesa Bungalan lebih dahulu, maka senopati dari Kabanaran itu telah memerintahkan pasukannya dengan cepat bergerak maju. Sehingga dengan demikian, maka perhatian lawan pun mulai terpecah. Tetapi senopati yang memimpin pasukan dari Watumas itu ternyata tidak menarik kembali pasukannya yang dengan sengaja mendekati pasukan di lapis pertama. Mereka mulai mendaki gumuk-gumuk dengan perisi di tangan, sementara yang lain telah mendekati tanggul-tanggul. Sementara itu, justru lambung pasukannya lah yang kemudian bergeser dalam kesatuan gelar untuk menyongsong pasukan dari Kabanaran yang datang menyerang. Mahesa Bungalan tidak dapat mengambil kebijaksanaan lain. Dengan tegasia menjatuhkan perintah pada pasukan berpanah itu lepaskan sejauh dapat kalian lepaskan anak panah yang kalian bawa. Kalian akan bertempur dengan pedang di jarak jangkau senjata pendek itu seperti yang dipesankan itulah, maka para pengawal itu telah menghamburkan anak panah mereka semakin banyak. Tidak saja terarah kepada orang-orang berperisai yang mendekat, tetapi juga melampaui pasukan itu menghujani lambung pasukannya yang sudah siap menghadapi serangan para pengawal di Kabanaran. Sementara itu, para pengawal yang bersenjata panah itu pun tidak menyerang membabi buta. Mereka membidik bagian tubuh lawan yang nampak di sela-sela perisai mereka. Bahkan mereka sempat membidik kaki lawan yang dengan demikian dapat membuat mereka menjadi lumpuh. Benturan kedua pasukan itu benar-benar menggetarkan. Bukan saja dilapis pertama, tetapi induk pasukan Kabanaran pun lelah membentur induk pasukan pengawal dari Watumas. Dengan demikian, pertempuran di antara kedua pasukan pengawal itu pun telah berkobar. Kedua belah pihak adalah pengawal-pengawal yang terlatih. Sehingga dengan demikian maka pertempuran itu pun segera meningkat menjadi semakin sengit. Dalam pada itu, jumlah pasukan pengawal dari Kabanaran tidak cukup banyak untuk mengimbangi pasukan dari Watumas. Karena itu, maka gelar dari pasukan pengawal dari Kabanaran itu pun segera telah terdesak mundur. Namun dalam pada itu, mereka yang bertempur melawan pasukan pengawal di lapis pertama, ternyata telah terkejut mengalami perlawanan yang sangat berat. Pasukan itu adalah pasukan yang telah dibentuk oleh Mahisa Adni untuk menamakan diri mereka perampok dari perbatasan yang sering memasuki Pakwon di Watumas. Karena itu mereka adalah para pengawal yang telah mendapat latihan-latihan khusus untuk meningkatkan kemampuan mereka. Karena itulan, maka keterampilan bermain senjata dari para ap pengawal di lapis pertama itu telah melampaui kemampuan lawan-lawannya. Di bawah pimpinan Mahisa Bungalan sendiri, mereka telah melawan para pengawal dari Watumas dengan sepenuh kemampuan. Mereka telah meletakkan busur di tangan, dan menggantinya dengan pedang dan yang lain dengan tombak-tombak pendek. Karena itulah, maka pertempuran menjadi semakin lama semakin dasyat. Bahkan Mahisa Bungalan yang ikut langsung dalam pertempuran itu telah berhasil mendesak lawannya. Tetapi sementara itu, induk pasukan pengawal Watumas ternyata telah menguasai medan. Pasukan pengawal dari Kabanaran yang jumlahnya tidak sebanyak lawannya lelah terdesak. Namun dalam pada itu, pasukan Mahisa Bungalan yang mendesak lawannya telah mendorong mereka kembali ke induk pasukan. Dengan demikian, maka Mahisa Bungalan dan pasukannya telah berhasil mengganggu pasukan lawan dari arah Lambung. Sehingga dengan demikian, pasukan Mahisa Bungalan itu telah menghambat laju pasukan Watumas. Cegah mereka berkata senopati dari Watumas dan hancurkan mereka lebih dahulu agar mereka tidak mengganggu laju pasukan kita. Kita akan segera memasuki padukuhan-padukuhan itu. Kita akan menjadikan padukuhan-padukuhan itu karang abang. Baru kemudian kita kembali ke Watumas, setelah kita menghancurkan landasan pertahanan dan landasan para pengawal yang merampok ke Pakwon Watumas. Beberapa orang pemimpin kelompok dari para pengawal di Watumas telah memerintahkan pasukannya untuk berada di Lambung. Mereka pun segera memperkuat diri untuk menghancurkan Mahisa Bungalan dan pasukannya. Sebenarnya lah jumlah yang lebih banyak itu ikut menentukan. Namun para pemimpin dari Kabah Naran telah meneriakan apa-apa tanah ini adalah tanah kalian. Jangan biarkan orang lain mengunjak-injaknya. Teriakan itu telah membakar jantung setiap pengawal dari Kabah Naran. Mereka pun kemudian mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk penghalau orang-orang Watumas yang telah memasuki telatah mereka. Tetapi bagaimanapun juga, kemampuan mereka sangat terbatas. Jumlah orang-orang Watumas masih terlalu banyak. Namun dalam pada itu, ternyata pasukan pengawal Kabah Naran masih juga mengalir dari padukuhan-padukuhan di sekitarnya. Mereka yang bergegas datang dari tempat yang agak jauh ternyata memerlukan waktu yang agak panjang. Sehingga karena itu, maka mereka tidak dapat datang bersama dengan para pengawal dari padukuhan yang lebih dekat. Kehadiran para pengawal itu telah menumbuhkan nyala baru di dalam hati para pengawal di kabupaten yang tengah terdesak. Jika mereka terlambat datang, maka korban sudah akan berhamburan. Ketika terdengar sorak para pengawal yang memasuki arna itu terdengar, maka rasa-rasanya pasukan Kabah Naran menjadi segar kembali. Mereka yang telah merasa bahwa Titka ada lagi kesempatan untuk bertahan, telah bangkit dengan harapan baru. Kehadiran para pengawal itu telah merubah keseimbangan. Meskipun jumlah pasukan pengawal dari Wattumas masih lebih banyak, tetapi selisih yang sedikit itu tidak terlalu terasa menekan. Dengan gelora perjuangan yang tinggi, maka perbedaan itu seolah-olah telah dapat teratasi. Apalagi ketika pada gelombang berikutnya, meskipun hanya sepasukan kecil pengawal di Kabah Naran yang datang memasuki arna. Sorak yang membahana benar-benar telah menumbuhkan suasana yang berbeda. Seperti dari Wattumas yang melihat kehadiran para pengawal di Kabah Naran yang bergelombang itu pun menjadi cemas. Jika gelombang itu masih saja berdatangan, maka akhirnya jumlah mereka akan menjadi terlalu banyak untuk dilawan. Meskipun demikian Senopati itu tidak segera mengalami keputus asaan lah masih melihat kemungkinan untuk mendesak pasukan pengawal Kabah Naran. Dalam pada itu, pasukan dari Satu Mas tidak lagi mempunyai banyak kesempatan untuk menghancurkan pasukan yang menyerang lambung. Mereka harus menghadapi pasukan yang mementur dari depan dengan gelar yang semakin lama menjadi semakin besar. Mahisa Bungalan yang melihat keadaan itu telah berusaha untuk memanfaatkan keadaan. Dengan pasukannya yang memiliki beberapa kelebihan. Mahisa Bungalan telah menekan lambung. Semakin lama terasa semakin kuat, sehingga induk pasukan Wattumas itu tidak dapat mengabaikan lagi. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun menjadi semakin seru. Ternyata pasukan Wattumas tidak segera dapat mengatasi lawannya. Bahkan semakin lama, justru karena pasukan Kabah Naran menjadi semakin kuat, maka pasukan Wattumas itu pun mulai merasa betapa mementur pertahanan yang semakin kuat. Senopati dari Wattumas telah berusaha dengan kemampuannya. Setiap kali ia meneriakan aba-aba untuk menambah dorongan gairah perjuangan para pengawal dari Wattumas. Namun setiap kali para pemimpin pasukan dari Kabah Naran pun berbuat serupa pula. Tetapi betapapun juga, akhirnya ternyata bahwa para pengawal di Kabah Naran telah mencapai jumlah yang seimbang. Dengan demikian maka pasukan Wattumas tidak lagi dapat mendesak seperti yang telah terjadi. Bahkan pertempuran itu mulai berubah ketika pasukan Kabah Naran justru berhasil mendesak lawannya. Mahisa Bungalan yang menyerang Lambung pun menekan semakin kuat. Mahisa Bungalan sendiri, dengan kemampuannya yang melampaui kemampuan setiap orang di dalam lingkungan pasukan lawan, telah berada di ujung pasukannya. Senopati dari Wattumas mengumpat sejadi-jadinya. Ia tidak memperhitungkan kemungkinan yang demikian. Ia merasa sudah membawa pasukan yang sangat kuat dalam jumlah yang besar. Namun ternyata pasukan Kabah Naran telah berhasil menghimpun pengawal dalam jumlah yang mampu mengimbangi, meskipun berangsur-angsur. Jika semakin lama jumlah mereka menjadi semakin banyak, maka kami akan mengalami kesulitan berkata Senopati itu kepada diri sendiri. Meskipun demikian Senopati itu masih meyakinkan, bahwa pasukannya akan dapat menekan pasukan Kabah Naran. Tetapi ia tidak berhasil. Pasukan Kabah Naran mampu bertahan dan bahkan mendesak pasukan Wattumas semakin surut. Senopati dari Wattumas itu tidak dapat mengabaikan kenyataan itu. Karena itu, ia tidak ingin mengorbankan orang-orangnya lebih banyak lagi. Kegagalan sudah membayang dalam pengamatannya yang tajam atas pertempuran itu dalam keseluruhan. Karena itu, maka Senopati itu tidak mempunyai pilihan lain. Ia pun segera memberikan isyarat untuk menarik. Pasukannya, selagi mereka belum terpecah bercerai-berai seningga korban tidak akan jatuh lebih banyak lagi. Ternyata bahwa pasukan pengawal Wattumas juga memiliki ikatan yang kuat. Isyarat itu tidak memecah pasukan Wattumas untuk meninggalkan medan mencari hidup sendiri-sendiri. Tetapi mereka mundur dalam kesatuan yang utuh. Para pengawal dari Kabah Naran berusaha untuk mendesak dan memecah mereka. Tetapi tidak berhasil. Pasukan Wattumas tetap merupakan kesatuan yang justru telah menyempit diambil menarik diri. Akhirnya, Mahisa Bungalan yang membericarakannya dengan pemimpi pengawal dari Kabah Naran berpendapat bahwa pasukan pengawal dari Kabah Naran tidak perlu mengejarnya terus. Mereka pun akhirnya melepaskan pasukan Wattumas itu menghilang ke dalam hutan dengan meninggalkan beberapa orang korban yang terbunuh dan terluka parah. Sebagai mana pasukan yang memiliki pangeran yang kuat, maka para pengawal di Kabah Naran tidak berbuat sekehendak mereka sendiri terhadap orang-orang Wattumas. Yang terluka pun telah mendapat perawatan. Sedang yang terbunuh telah diselenggarakan sebagaimana seharusnya. Namun dalam pada itu, yang terjadi merupakan satu pengalaman. Para pengawal yang berpencar, kadang-kadang menimbulkan kesulitan pula. Pada saat-saat yang gawat, jika terjadi sedikit kelambatan akan berarti kewancuran. Kita harus meninjau lagi kere-kere yang ditempuh Kabah Naran untuk menjaga perbatasan berkata Mahisa Bungalan kepada Senopati dari Kabah Naran. Kita akan melaporkannya kepada aku berkata Senopati itu. Namun dalam pada itu, penghubung-penghubung berkuda pun telah menebar. Mereka memberikan laporan kepada para Senopati yang berada di perbatasan. Bahwa perang yang sebenarnya sudah dimulai. Pasukan Wattumas benar-benar telah mulai menyerang Kabah Naran. Para penghubung itu pun telah memberikan laporan terperinci mengenai jalannya pertempuran. Sehingga dengan demikian maka para penghubung itu telah menyampaikan pesan bahwa pasukan Kabah Naran harus bersiap-siap melawan pasukan Wattumas yang datang dalam jumlah yang besar. Serangan pertama itu telah mengejutkan kami pesan Senopati Kabah Naran itu kepada para Senopati yang lain. Untunglah bahwa pasukan kami pun akhirnya mencapai jumlah yang seimbang. Tetapi jika terjadi kelambatan, maka akan binasa. Dengan demikian, maka para Senopati itu telah mendapat gambaran, apa yang telah terjadi. Apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Wattumas. Mereka memang bersungguh-sungguh berkata salah seorang Senopati kepada para pengawalnya karena itu, maka kita pun harus bersungguh-sungguh pula dalam pada itu. Pasukan Wattumas yang mundur pun ternyata telah membuat laporan terperinci kepada Akwudi Wattumas. Mereka menggambarkan, bahwa semua pasukan di perbatasan, telah dipenuhi dengan para pengawal dan Kabah Naran. Mereka mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh berkata Senopati yang memimpin, pasukan Wattumas. Menyerbu Kabah Naran. Lalu untuk selanjutnya kita harus memperhitungkan keadaan sebaik-baiknya. Dengan demikian, maka Akwudi Wattumas dan Akwudi Kabah Naran telah mendapat kegambaran tentang benturan pertama antara pasukan Wattumas dan pasukan Kabah Naran. Mereka mulai menilai apa yang terjadi sebenarnya antara kedua pakuan yang bertentangan itu. Dalam keadaan yang demikian, maka Akwudi Kabah Naran telah datang langsung ke perbatasan. Dipanggilnya para Senopati untuk membicarakan persoalan yang mereka hadapi. Dalam pertemuan itu hadir juga Mahisa Bungalan yang, meskipun bukan seorang Senopati dari Pakuan Kabah Naran, namun ia telah banyak memberikan bantuan yang sangat besar sejak pergolakan yang terjadi di Pakuan itu. Kita harus menilai keadaan dengan sungguh-sungguh berkata Akwusu Latama. Ternyata bahwa para Senopati telah bertekad untuk mempertahankan Pakuan Kabah Naran dengan segenap kemampuan yang ada. Jika pergolakan itu bermula dari tingkah laku para pengawal Pakuan Wattumas yang melindungi para perampok yang datang dari Wattumas dan melakukan kejahatan di Kabah Naran, maka yang berkembang selanjutnya adalah permusuhan yang benar-benar antara kedua Pakuan itu. Aku Wattumas sama sekali tidak bersedia dan melihat persoalannya dengan sungguh-sungguh berkata Akwusu Latama karena itu, persoalannya tidak dapat dibatasi pada persoalan yang sebenarnya. Tetapi kita sudah bertekad bahwa Kabah Naran tidak akan membiarkan daerahnya menjadi sasaran kejahatan dan pemerasan oleh para penjahat yang mendapat perlindungan di Feva Lumas. Nampaknya Pangeran Indra Sunu juga harus ikut dipersoalkan berkata salah seorang senopati. Akwusu Latama menarik nafas penjang. Dipandanginya Mahisa Bungalan sekilas. Namun nampaknya Mahisa Bungalan hanya menundukan kepalanya saja. Agaknya kekecewaan dan dendam yang membara di hati Pangeran yang masih muda itu telah menghentak-hentaknya sehingga ia akan memanfaatkan peristiwa yang manapun juga untuk sekedar melepaskan sakit hatinya tanpa memilih sasaran. Ia telah berbuat tanpa tujuan tertentu, selain menimbulkan kegelisahan, bahkan benturan-benturan kekuatan dan kekacauan di mana-mana. Tetapi kita tidak akan membiarkan bumi kita menjadi sasaran dendamnya berkata seorang senopati kita sudah pernah menjadi korbannya. Kabanaran pernah dikacaukannya sehingga aku harus meninggalkan istana, Pakwon Kabanaran. Apakah kita masih akan membiarkan hal yang serupa itu terulang lagi? Kini ia memperalat aku di Watumas Sahut Senopati yang lain tetapi Watumas S. sendiri memang telah ditumbuhi perasaan dengki atas perkembangan Kabanaran. Aku usulatama yang mendengarkan setiap pendapat senopatinya dengan sungguh-sungguh dapat mengambil kesimpulan, bahwa pasukan pengawal Pakwon Kabanaran benar-benar telah siap menghadapi segala kemungkinan. Mereka bersedia berbuat, apa saja bagi kepentingan Pakwon mereka, bahkan sampai mengorbankan hidup mereka. Karena itu, maka akhirnya aku berkata aku mengucapkan terima kasih. Kita akan mempertahankan kampung halaman ini dengan segenap kemampuan yang ada pada kita. Aku berkata salah seorang senopati kita tidak terikat oleh segala macam paugeran yang menyangkut hubungan antara kedua Pakwon ini justru karena Watumas sudah menyerang Kabanaran. Karena itu, jika perlu, kita akan dapat menghancurkan Watumas disarang mereka sendiri, agar mereka tidak lagi mampu menyerang Kabanaran. Kita akan melihat segala macam perkembangan keadaan berkata Aku Suwala Tama tetapi apabila perlu dan memungkinkan, kita akan melakukannya. Dengan demikian, maka sikap Kabanaran sudah tegas. Mereka akan bertempur. Bahkan jika perlu merekalah yang akan memasuki Watumas. Bukan hanya sekedar menunggu serangan dari Watumas. Dalam pada itu, Aku Watumas pun telah menilai keadaan. Serangan mereka yang pertama, yang tidak memberikan gambaran yang cerah bagi kelebihan Watumas membuat Aku Di Watumas menjadi sangat kecewa. Seharusnya kalian membuat perhitungan yang lebih cermat berkata Aku Di Watumas kepada senopati yang memimpin serangan itu. Kami terjerat karena kami tidak mengamati setiap padukuhan di sebelah hutan di perbatasan itu jawab senopati yang memimpin serangan itu. Orang-orang Kabanaran merasa dirinya mendapat kemenangan. Karena itu, pada suatu saat yang pendek. Kalian harus dapat menebus kekalahan itu berkata Aku lebih lanjut. Sebenarnya kami tidak kalah jawab senopatinya. Tetapi dalam keseimbangan yang demikian, mereka akan mendapat kesempatan lebih banyak untuk mendapatkan bantuan. Karena itu, maka kami pun menarik diri. Kami tidak terpecah dan lari bercerai-berai. Tetapi kami memang mengundurkan diri. Bukankah kalian mengakui bahwa persiapan orang-orang Kabanaran cukup baik? Dan kalian berpendirian bahwa untuk selanjutnya kalian harus memperhitungkan keadaan sebaik-baiknya bertanya Aku di Watumas. Senopati itu mengangguk sambil menjawab Ya Aku. Bukankah itu merupakan satu pengakuan, bahwa yang kalian lakukan sebelumnya untuk memperhitungkan keadaan masih kurang bertanya Aku pula? Senopati dari Watumas itu mengangguk lagi sambil menjawab Ya Aku. Nah, jika demikian, maka kita harus memperhitungkan segala galanya berkata Aku di Watumas. Dalam pada itu, maka pada waktu-waktu berikutnya, kedua belah pihak telah mempersiapkan diri semakin ketat. Pasukan Kabanaran dan pasukan Watumas menjadi semakin banyak berada di perbatasan. Namun yang terjadi kemudian adalah sekedar persiapan-persiapan. Sekali-sekali terjadi pertempuran-pertempuran kecil antara para peronda dari Watumas telah membuat rencana yang lebih terperinci untuk memasuki daerah Kabanaran. Mereka memusatkan pasukannya pada sisi yang lain dari garis serangannya yang pertama. Pasukannya yang terbaik telah dikumpulkan dipimpin oleh para Senopati yang terbaik pula. Dan di antara mereka terdapat Pangeran Indra Sunu. Pasukan Watumas terlalu kuat bagi Kabanaran berkata Pangeran Indra Sunu kami pernah memasuki Kabanaran dan mendudukinya. Tetapi kami sama sekali tidak bermaksud apa-apa kecuali sekedar memperingatkan Aku Kabanaran agar menyadari dirinya. Setelah kami melihat dan meyakini bahwa Aku Kabanaran telah melihat kenyataan dirinya, betapa kecilnya Kabanaran, sehingga tidak akan mungkin menunjukkan kesombongannya lagi, kami telah meninggalkan kota Pakuon itu Pangeran Indra Sunu berhenti sejenak, lalu. Aku tidak menyangka sama sekali bahwa Aku Kabanaran akan dicangkiti lagi oleh penyakitnya yang lama. Kesombongannya itulah yang pada suatu saat tentu akan menghancurkan dirinya sendiri. Kami sudah berusaha menahan diri berkata Aku Kabanaran. Ya, tentu jawab Pangeran Indra Sunu semua orang mengerti, bahwa Kabanaran telah berusaha menghancurkan Wattu Mas dengan caranya yang licik, seolah-olah Wattu Mas telah dilanda oleh kejahatan. Kami tidak dapat tinggal diam berkata Aku di Wattu Mas. Itu adalah sikap jantan. Karena itu, Aku membawa pasukan yang meskipun tidak cukup banyak, tetapi akan dapat membantu memberikan kesadaran sedalam-dalamnya kepada Aku di Kabanaran. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang pernah Aku lakukan, seolah-olah sikap Aku di Kabanaran telah berbah. Ternyata bahwa Aku telah dijebak oleh sikapnya yang pura-pura berkata Pangeran Indra Sunu. Aku di Wattu Mas mengangguk-angguk. Senopati yang mendengar pembicaraan itu pun mengangguk-angguk pula. Namun sebenarnya lah ada di antara mereka yang tidak memahami pembicaraan itu. Mereka, sama sekali tidak melihat kesombongan Aku di Kabanaran. Beberapa orang Senopati melihat, bahwa Aku di Wattu Mas lah yang menolak untuk berbicara, meskipun Aku di Kabanaran dengan rendah hati sudah bersedia datang. Selebihnya, ada juga satu-dua orang Senopati yang dengan tajam mengamati beberapa orang kawannya yang berada di perbatasan telah bekerja sama dengan segerombolan perampok yang sering memasuki daerah Kabanaran. Bahkan perampok-perampok itu telah membuat Kabanaran menjadi bingung dan kehilangan pegangan menghadapinya. Para pengawal di Kabanaran tidak diperkenankan menumpas perampok itu langsung ke sarangnya yang berada di daerah Wattu Mas. Sementara itu, para pengawal di Wattu Mas ikut menikmati hasil kejahatan yang didapat oleh para perampok itu. Tetapi mereka terikat pada janji setia kepada Aku dan Paku di Wattu Mas, seningga apapun juga yang dikatakan oleh Aku akan mereka lakukan sebaik-baiknya. Demikian juga mereka tidak akan ingkar apabila mereka mendapat perintah untuk menyerang Kabanaran. Dengan demikian, maka persiapan untuk menyerang dengan pasukan yang besar itu pun dilaksanakan dengan teliti. Beberapa orang petugas Sandi telah berusaha untuk melihat padukuhan-padukuhan di belakang hutan perbatasan. Mereka memang menemukan padukuhan. Padukuhan itu hampir kosong. Yang ada di padukuhan-padukuhan itu adalah para pengawal. Dengan cermat, para petugas Sandi dari Pakwon Wattu Mas itu berusaha untuk mengetahui jumlah para pengawal yang berada di padukuhan di belakang garis perbatasan itu. Mereka memperhitungkan waktu yang diperlukan oleh para pengawal itu untuk berkumpul dalam satu gelar yang memadai untuk melawan gelar pasukan pengawal di Wattu Mas. Dengan dasar perhitungan-perhitungan itulah maka Akwudi Wattu Mas telah menentukan, bahwa serangan berikutnya akan dilakukan dari landasan yang telah ditentukan itu. Pasukan Wattu Mas akan dibantu oleh pasukan yang dipimpin langsung oleh Pangeran Indra Sunung. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi para cantrik dari padepokan itu memiliki bekal ilmu yang lebih baik dari para pengawal, karena cantrik-cantrik itu memang dipersiapkan untuk menjadi seorang yang berilmu tinggi. Hari-hari yang merambat terus, ditandai oleh persiapan yang semakin mapan. Bahkan akhirnya Akwudi Wattu Mas yang melihat sendiri persiapan itu berkata, Berdasarkan pengamatan para petugas Sandi dan perhitungan para Senopati, meka pasukan ini akan dapat melakukan tugasnya. Menghancurkan satu kubu pertahanan Pakwon Kabanaran. Kemudian kembali ke pangkalan. Saat yang demikian itulah yang telah ditunggu-tunggu oleh para pengawal. Mereka sudah mempersiapkan diri beberapa lama serta mendapat keterangan tentang kedengkian orang-orang Kabanaran sehingga kebencian mereka telah memuncak. Apalagi karena mereka telah mendapat keterangan pula tentang kekalahan yang pernah dialami oleh para pengawal dari Wattu Mas sehingga Mereka terpaksa kembali membawa kegagalan pada saat mereka menyerang Kabanaran. Demikianlah, maka segala sesuatunya sudah dipersiapkan. Pemusatan pasukan dan persiapan-persiapan yang lain telah diperiksa dengan teliti sehingga tidak akan ada yang mengecewakan lagi. Beberapa pedati telah membawa peralatan perang untuk mengganti apabila peralatan mereka rusak. Sementara yang lain membawa perbekalan apabila mereka perlukan. Karena Akuahu memerintahkan menghancurkan satu kubu pertahanan, sehingga perlawanan mereka berhenti sama sekali. Mungkin sehari, tetapi mungkin dua atau tiga hari. Serangan ini adalah serangan yang sebenarnya. Dengan demikian kami akan menunjukkan kemampuan Wattu Mas. Untuk selanjutnya Kabanaran tidak akan berani menyombongkan diri lagi berkata Akuahu Diwa Tumas. Dalam pada itu, maka Akuahu Diwa Tumas dan para senopati telah menentukan bahwa dua hari lagi, mereka akan berangkat melewati perbatasan dan memecahkan kubu pertahanan orang-orang Kabanaran. Selanjutnya mereka akan menarik diri kembali ke pangkatan. Kami masih belum akan menduduki satu jengkal tanah pun di Kabanaran berkata Akuahu Wattu Mas. Jika saatnya datang, kami akan memasuki Kabanaran dan menduduki kota Pakwon serta istana Akuahu Kabanaran yang sombong itu. Namun dalam pada itu, betapapun orang-orang Wattu Mas merahasiakan rencana serangan mereka, namun para petugas Sandi dari Kabanaran dapat mencium pula persiapan-persiapan besar-besaran yang telah mereka lakukan. Dengan berani beberapa petugas Sandi dari Kabanaran telah berhasil melihat beberapa pedati yang dipersiapkan. Sementara itu mereka pun telah melihat pasukan yang kuat di perbatasan. Karena itulah, maka mereka pun segera melaporkan hak itu kepada para senopati di Kabanaran. Sehingga dengan demikian maka para senopati di Kabanaran segera bertindak dengan cepat. Menurut perhitungan para senopati di Kabanaran, maka padukuhan yang menjadi sasaran serangan itu adalah dukuhan yang dipergunakan untuk mengendalikan kekuatan dari Pakwon Kabanaran untuk daerah yang panjang di perbatasan. Dengan menghancurkan tempat itu maka pasukan di Wattu Mas akan dapat menguasai padukuhan yang penting di perbatasan. Dengar ademikian, maka Kabanaran pun telah mempersiapkan diri menghadapi arus banjir bandang yang akan menimpa pasukannya. Aku yang langsung memimpin persiapan itu telah memerintahkan untuk menilik semua pasukan di perbatasan. Mungkin persiapan itu hanya sekedar untuk memancing perhatian yang kemudian akan dilakukan sergapan lewat bagian yang lain. Namun ternyata bahwa di tempat lain, tidak nampak persiapan yang dapat menumbuhkan kecurigaan apapun. Dengan demikian maka aku dan para senopati berpendapat bahwa pertahanan terkuat akan diletakkan di padukuhan yang terpenting itu. Beberapa senopati pilihan telah ditarik dari daerah pertahanan dan diletakkan di sekitar padukuhan terpenting itu termasuk Mahisa Bungalan, yang meskipun bukan seorang senopati dari Pakwon Kabanaran, namun ia ternyata memiliki kemampuan melampaui para senopati. Demikianlan, dua kekuatan yang besar telah berhadap-hadapan. Kabanaran yang berhasil menduga jumlah pasukan lawan, telah mempersiapkan sejumlah itu pula. Bahan aku Kabanaran telah menghimpun pasukan cadangan, karena daerah perbatasan itu tidak akan dapat menarik semua pengawal yang ada di Kabanaran. Daerah perbatasan yang panjang masih tetap memerlukan pengawasan, sementara di seluruh Pakwon keamanan dan perlindungan masih tetap diselenggarakan sebaik-baiknya. Karena itu, maka anak-anak muda yang telah mengikuti latihan singkat namun mencukupi, telah dipersiapkan pula. Mereka tidak akan langsung dilibatkan dalam pertempuran. Namun pada saat tertentu, jika keadaan memaksa mereka pun akan terlibat pula. Karena itulah, maka dalam kesempatan yang sempit itu, pasukan cadangan itu pun telah mempergunakan waktu mereka untuk memperdalam-melahkan huragan. Dalam pada itu, ternyata pasukan Kabanaran berhasil mengumpulkan pasukan pengawal sejumlah yang diperlukan. Bahkan mereka telah menempatkan para pengawal itu di padukuhan yang akan menjadi sasaran, siap untuk menyusun gelar. Demikianlah pada hari yang sudah ditentukan, maka pasukan waktu mas pun telah mempersiapkan diri. Pada tengah malam, pasukan segelar sepapan telah menyusun barisan. Mereka akan memasuki hutan perbatasan dan muncul di daerah Kabanaran pada saat matahari mulai memanjat langit. Dengan obor pasukan waktu mas memasuki hutan di perbatasan. Namun karena hutan itu bukan hutan yang pepat dan padat, maka mereka tidak banyak mengalami kesulitan di perjalanan. Bahkan menelusuri jalan setapak, pedati-pedati mereka dapat menyusup di antara pepohonan. Dengan gempita pasukan itu sama sekali tidak mencemaskan bahwa kehadirannya akan mengalami perlawanan yang memadai. Mereka menganggap bahwa pasukan Kabanaran di perbatasan tidak akan dapat mengimbangi jumlah mereka, meskipun orang Kabanaran mengetahuinya. Bahkan menurut rencana mereka, pasukan dari waktu mas itu akan berhenti sejenak di seberang hutan perbatasan. Mengatur diri dalam gelar perang yang sempurna. Kemudian menempatkan beberapa bagian orang-orang mereka untuk mempersiapkan perbekalan dalam satu perkemahan. Sementara pasukan yang lain akan maju memasuki padukuhan-padukuhan terpenting di daerah Kabanaran. Kita siapkan tenaga cadangan sebaik-baiknya berkata Senopati yang memimpin serangan itu kita tidak boleh kehilangan kekuatan justru setelah kita mengerahkannya pada benturan yang pertama. Tenaga cadangan itu harus dapat digerakan setiap saat diperlukan. Iri-niringan dari waktu mas dengan diterangi oleh berpuluh-puluh obor itu ternyata telah menggemparkan penghuni-penghuni hutan. Binatang-binatang salang tunjang. Burung-burung di pepohonan menjadi kebingungan. Namun api-api obor itu sama sekali tidak mengganggu binatang-binatang yang ketakutan itu. Menjelang fajar, iri-niringan itu benar-benar telah keluar dari hutan perbatasan. Seperti yang mereka rencanakan, maka mereka pun segera membangun perkemahan. Pedati-pedati yang mereka bawa segera mereka tempatkan pada sisi sebelah-menyebelah. Sekelompok dari antara para pengawal yang ditunjuk menjadi pasukan cadangan itu pun akan menjaga perkembangan. Selain tugasnya itu, maka pada saat tertentu jika diperlukan, maka pasukan cadangan ini pun akan turun ke arna. Ternyata obor-obor yang muncul dari dalam hutan itu telah dilihat oleh para pengawas dari Kabanaran. Mereka pun segera melaporkan bahwa pasukan lawan telah menyeberangi hutan perbatasan. Mereka kini bersiap-siap di pinggir hutan. Mereka telah membuat perkemahan dengan beberapa buah pedati yang mengangkut perbekalan dan senjata berkata pengawas itu. Mereka siap untuk melakukan perang berjangka berkata senopati dari Kabanaran. Lalu baiklah. Kita harus mengimbangi. Dalam pada itu, pasukan cadangan kita pun harus mendapat tempaan yang sebaik-baiknya. Lahir dan batin. Menjelang Fajar, pasukan Kabanaran pun telah disiarkan pula dalam gelar. Jumlah mereka cukup memadai. Jika kedua pasukan itu bertemu, maka keduanya akan memiliki kekuatan yang seimbang. Namun dalam pada itu, selagi semua perhatian dari waktu mas dan Kabanaran ditujukan kepada pertempuran besar-besaran itu, maka aku di Kabanara pun telah bertindak cepat. Ia tidak melupakan sumber pertikaian. Dengan cepat ia menghimpun para pengawal di sisi yang lain yang berhadapan dengan hutan perbatasan yang menyimpan sarang para perampok yang sering memasuki daerah Kabanaran. Menurut perhitungan para pengamat, jumlah perampok itu sebenarnya tidak begitu banyak, sehingga mereka akan dapat dengan segera diselesaikan. Karena itu, dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, Akuahu sendiri akan memimpin pasukan itu, sementara ia menyerahkan kepada seorang senopati tua untuk menampung segala persoalan yang timbul. Juga persoalan yang timbul di daerah pertempuran melawan orang-orang Watumas. Siapkan sekelompok penghubung berkuda berkata Akuahu mereka akan menghubungi Aku setiap saat di daerah perbatasan. Aku akan selalu memberikan keterangan tentang pasukanku. Demikianlah, Kabanaran telah membuka dua garis pertempuran. Namun agaknya menurut perhitungan Akuusulatama, segalanya akan diselesaikan sebaik-baiknya. Pada saat yang bersamaan dengan gerakan pasukan Watumas, Akuusulatama memasuki hutan perbatasan langsung menuju ke sarang perampok yang mendapat perlindungan dari para pengawal. Namun agaknya para pengawal dari Watumas sedang memusatkan perhatiannya kepada pertempuran yang bakal pecah karena pasukan Watumas telah menusuk langsung ke dalam daerah Kabanaran dibantu oleh Pangeran Indra Sunu yang masih saja selalu dibakar oleh dendam dan kecewa. Pada saat yang hampir bersamaan pula, kedua pasukan itu memasuki garis perang meskipun dalam wujud yang berbeda. Pasukan Watumas yang segelar sepapan telah mendekati pusat pertahanan pasukan Kabanaran dalam gelar yang utuh. Mereka telah membuka gelar Garuda ngelayang dengan rangkaian kebesaran. Umbul-umbul, rontek dan panji-panji kebesaran Pakwon Watumas telah dipasang di induk pasukannya. Sementara pada sayap gelar, senopati pengapi telah mengibarkan panji-panji dengan tunggul masing-masing pasukan. Para pengawas dari Kabanaran yang selalu mengikuti gerak pasukan Watumas itu pun selalu membelikan laporan terperinsi. Sementara itu, pasukan Kabanaran pun telah turun dengan tanda-tanda kebesarannya pula, karena para senopati sadar, tanda-tanda kebesaran itu akan memberikan pengaruh hejiwani kepada para pengawal. Demikianlah, kedua belah pihak menjadi berdebar-debar. Ketika matahari mulai memanjat langit, maka mereka pun mulai melihat dengan jelas pasukan yang akan dihadapi. Pasukan Kabanaran telah membuka gelar sapi turang untuk mengimbangi gelar lawannya yang melebar. Tetapi Kabanaran meletakkan sayap pasukannya agak ke depan. Kabanaran cukup percaya kepada para pengawal yang dipimpin oleh para senopati pengapit. Dalam pada itu, di induk pasukan Kabanaran terdapat pula Mahisa Bungalan. Yang terdengar kemudian adalah gempitanya pasukan kedua belah pihak yang bersorak menjelang benturan kedua kekuatan itu. Para senopati dan para pengawal telah menggenggam senjara masing-masing dan siap untuk bertempur. Pada saat yang demikian itulah, Aku Usulatama yang memimpin sendiri pasukannya yang tidak begitu besar, Tetapi yakin dan percaya akan kemampuan diri sendiri telah mendekati sarang para perampok yang memang sudah diketahui sebelumnya. Namun karena sarang perampok itu terletak di Pakwon Watu Mas dan selalu mendapat pengawasan dari para pengawal di Watu Mas, Maka para pengawal dari Kabanaran tidak dapat mencapainya, Karena Kabanaran masih selalu menjaga diri, menghindari benturan kekuatan dengan Watu Mas. Namun karena persoalannya sudah semakin menjalar, maka Kabanaran tidak lagi merasa wajib untuk mengekang diri. Sebenarnya lah sebagian besar para pengawal perbatasan Watu Mas telah ditarik dan dihimpun di dalam satu barisan yang besar. Pengawal yang tersisa, sama sekali tidak memperhitungkan kemungkinan gerakan pasukan pengawal Kabanaran dan memasuki Watu Mas di bagian lain dari perbatasan itu, dan langsung menusuk ke sarang para perampok yang untuk beberapa lamanya selalu mendapat perlindungan mereka. Para perampok itu selalu memberikan sebagian dari hasil mereka kepada para pengawal perbatasan yang mencegah pasukan pengawal Kabanaran mengejar mereka. Namun pada saat itu, para perampok itu tidak berada di bawah perlindungan para pengawal yang sedang sibuk. Pengawal yang tersisa tidak terlalu banyak dan tidak menduga sama sekali bahwa Aku Suwala Tama sendiri telah memasuki daerah Watu Mas. Kehadiran para pengawal dari Kabanaran itu benar-benar telah mengejutkan para perampok yang merasa dirinya tidak dapat diganggu-gugat. Bahkan para perampok itu pun mengerti bahwa di bagian lain di perbatasan itu telah terjadi pertempuran yang besar antara pasukan pengawal perbatasan Watu Mas melawan pasukan perbatasan Kabanaran. Bahkan pemimpin perampok itu telah menghitung kemungkinan untuk memancing di air keruh. Selagi para pengawal terlibat dalam pertempuran besar, yang menurut perhitungannya tidak akan dapat diselesaikan dalam waktu 2-3 hari, maka ia akan dapat membawa para pengikutnya untuk memasuki Kabanaran dan merampok tanpa rintangan. Namun tiba-tiba saja, selagi para perampok itu beristirahat tanpa memikirkan apapun juga, seorang di antara mereka yang kebetulan berada di luar sarang mereka, telah berlari-lari menemui pemimpinnya. Ada apa bertanya pemimpinnya? Pasukan pengawal Kabanaran jawabnya hampir berteriak. Jangan gila! Pasukan pengawal Kabanaran. Sebagian besar ditarik ke dalam perang yang besar itu jawab pemimpinnya. Tetapi pasukan itu menuju kemari orang menjelaskan. Pemimpin perampok itu termangu-mangu. Beberapa orang yang mendengar laporan itu pun kemudian mengerumuninya. Aku bersumpah. Pasukan itu akan datang katanya gagap. Pemimpin perampok itu tidak berpikir lebih panjang lagi. Pengikutnya itu tentu tidak akan membohonginya. Karena itu, maka ia pun segera berteriak bersiaplah. Kita akan menghadapi lawan. Para perampok itu pun segera berlari-larian mengambil senjata mereka. Beberapa orang yang telah bersiap lebih, dahulu, telah berlari ke pintu gerbang sarang mereka. Sebenarnya lah, pada saat itu telah muncul sepasukan pengawal dari Kabanaran yang dipimpin langsung oleh Akwahu Swalatama. Ketika Akwahu melihat para perampok sudah siap menunggu, maka ia pun segera memerintahkan pasukannya. Memencar. Akwahu tidak menunggu lebih lama lagi. Dengan isyarat ia pun langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerbu. Para pengawal pun bergerak cukup cepat. Mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan. Para pengawal yang berada di barisan paling depan langsung menyerbu para perampok yang keluar dari regol, sementara yang lain telah menebar dan memasuki sarang para perampok itu dengan meloncati dinding kayu di seputar barak mereka. Serangan itu benar-benar tidak terduga pula. Karena itulah, maka beberapa saat kemudian, beberapa orang pengawal telah berloncatan memasuki sarang para perampok itu dari segala arah. Para perampok yang tidak bersiap sama sekali menghadapi serangan itu, dan care yang telah dilakukan oleh para pengawal itu menjadi bingung. Beberapa orang di antara mereka tidak tahu apa yang sebaiknya dilakukan. Tetapi sesaat kemudian, maka mereka pun mulai menyadari keadaan yang terjadi. Dengan senjata teracu maka mereka pun segera menyongsong pasukan pengawal kebanaran yang terdekat. Sejenak kemudian telah terjadi pertempuran yang bertebaran di seluruh barak. Di longkangan-longkangan para pengawal telah bertempur dengan para perampok yang kebingungan. Dengan demikian maka pada benturan pertama, para perampok telah melepaskan beberapa orang korban. Sementara para pengawal telah memasuki sarang para perampok itu sampai ke segala sudut. Tidak seorang pun dari antara para perampok itu yang sempat melarikan diri. Semuanya terjebak ke dalam. Pertempuran yang sengit. Seorang lawan seorang di segala tempat di dalam sarang itu. Ternyata bahwa kemampuan para pengawal memang melampaui kemampuan para perampok. Meskipun ada juga satu dua orang perampok yang mampu mendesak lawannya, namun sebagian terbesar dari para perampok itu tidak mampu bertahan. Sebagaimana pesan aku usulatama, maka para pengawal tidak boleh berbuat menurut kata hati mereka masing-masing. Karena itu, maka korban demi korban pun berjatuhan. Para perampok yang lengah sekejap, telah tertebas oleh tajamnya pedang para pengawal di Kabanaran yang dipimpin langsung oleh Aku Usulatama. Apalagi pertempuran itu berlangsung menebar. Karena itu, maka agak sulit bagi para pengawal untuk mengendalikan diri mereka masing-masing. Pemimpin perampok yang berada di regol bersama sebagian besar orang-orangnya melihat betapa para pengikutnya mengalami kesulitan. Ketika ia sendiri mengamuk dengan canggah di tangan, maka ia telah berhadapan langsung dengan Aku Usulatama. Nampaknya kau adalah pemimpin gerombolan perampok ini bertanya Aku Usulatama. Aku tidak ingkar. Siapa kau bertanya pemimpin perampok itu? Suwilatama jawab Aku Usulatama dari Kabanaran itu. Kaukah Aku Usulatama bertanya pemimpin perampok itu pula? Ya jawab Aku Usulatama. Tiba-tiba pemimpin perampok itu tertawa berkelanjangan. Katanya bagus. Ternyata kau adalah Aku Usulatama yang berani. Kau tidak berada di medan perang yang terjadi karena serangan para pengawal dari Watumas. Tetapi kau justru berada di sini. Kau menghindarkan diri dari peperangan yang besar, dan lebih senang memasuki hutan perbatasan yang tidak siap menerima kedatanganmu ini. Tetapi kau salah Aku Usulatama. Agaknya justru di sini kau akan mengalami nasib buruk. Aku Usulatama tidak menjawab. Tetapi ia sudah mengacukan senjatanya. Ketika selangkah ia maju, maka pemimpin perampok itulah yang justru telah menyerangnya dengan canggahnya. Tetapi Aku Usulatama sudah siap melawannya. Karena itu, maka serangan tidak sempat menyentuhnya. Bankah pemimpin perampok itu harus meloncat menjauh karena Akulah yang kemudian telah menyerangnya dengan cepet. Sejenak kemudian keduanya telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Keduanya memiliki bekal ilmu kanuragan yang tinggi. Mereka datang tidak untuk melepaskan dendam dan membunuh tanpa pertimbangan. Tetapi mereka dengan satu tujuan tertentu. Menghancurkan gerombolan perampok itu. Dan menghancurkan mereka tidak berarti menumpas mereka semua. Meskipun demikian, dalam pertempuran yang keras, maka tidak mudah untuk menahan diri dan kobaran ala api di dalam dada yang membara. Para pengawal kabah naran yang harus bertempur dengan sepenuh kemampuan itu kadang-kadang memang tidak lagi dapat memperhitungkan seberapa dalam ia harus menghunjamkan pedangnya. Sementara itu, di bagian lain dari sarang para perampok itu, pengawal dari kabah naran telah berhasil mengusai sebagian besar dari mereka. Beberapa orang perampok yang tidak mampu lagi melawan, telah meletakkan senjata mereka, selain yang terbuka parah. Karena itu, maka para pengawal yang telah menyelesaikan tugasnya itu pun telah bergeser ke halaman depan dari sarang itu, sehingga mereka, kecuali yang menjaga para atawanan, telah bergabung dengan para pengawal yang masih bertempur melawan para perampok. Namun dalam pada itu, pemimpin perampok yang bertempur langsung melawan akuhu itu pun tidak banyak dapat berbuat sesuatu. Bahkan semakin lama, ia pun menjadi semakin terdesak dan kehilangan kesempatan. Canggahnya yang garang, tidak mampu mendesak akuhu suolatama. Bahkan kadang-kadang senjata akuhu telah terasa tergores di tubuhnya. Apalagi ketika lawan para perampok di halaman itu seolah-olah menjadi semakin banyak, karena sebagian para pengawal yang semula menebar telah berkumpul. Sehingga karena itu, maka agaknya sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat bertahan lebih lama lagi. Karena itulah, maka pemimpin perampok itu pun kemudian tidak dapat mengingkari kenyataan. Dengan serta merta ia telah melemparkan senjatanya sambil berteriak nyaring aku menyerah. Suara pemimpin perampok itu sekaligus menjadi pertanda dan perintah terhadap para pengikutnya. Mereka pun telah berloncatan menjauhi lawannya dan melepaskan senjata masing-masing. Dengan demikian maka pertempuran itu telah berakhir. Jauh lebih cepat dari pertempuran yang terjadi di bagian lain dari perbatasan antara Wat Tumas dan Kabanaran. Dalam pada itu, aku pun segera mengumpulkan para perampok yang telah menyerah. Mengumpulkan senjata mereka dan menugaskan sebagian dari mereka merawat kawan-kawan mereka yang terluka. Kawan-kawan kalian yang terbunuh, harus kalian selenggarakan pemakamannya. Selanjutnya kalian akan ikut bersama kami ke Pakuon Kabanaran berkata aku usulataman. Namun sebelumnya kalian harus menunjukkan di mana kalian menyimpan harta benda hasil rampokan kalian di telatah Kabanaran selama ini. Pemimpin perampok mengerutkan keningnya. Namun aku pun berkata aku dapat berbuat baik terhadap kalian, tetapi aku pun dapat berbuat kasar. Sebenarnya kami sudah kehilangan pertimbangan-pertimbangan bening selama ini. Namun kami masih akan berusaha jika kalian membantu. Tidak seorang pun yang menjawab. Sementara aku tetapi itu akan kami pikirkan nanti. Yang penting, rawatlah kawan-kawan kalian yang sakit dan selenggarakanlah kawan-kawan kalian yang terbunuh. Tetapi jika seorang saja di antara kalian yang berbuat aneh-aneh, maka kalian seluruhnya akan binasa. Pemimpin perampok itu tidak menjawab. Tetapi dalam cahaya Oboria melihat, betapa wajah aku memancarkan kemarahannya. Harta benda yang tersimpan itu adalah harta benda yang memang telah dirampoknya dari orang-orang Kabanaran. Biarlah harta benda itu kembali kepada orang-orang Kabanaran geram aku meskipun sulit untuk mengembalikan seorang demi seorang. Karena perampokan itu sudah berlangsung sejak lama sekali, namun aku dapat mempergunakannya untuk kepentingan yang lain bagi Kabanaran. Pemimpin perampok itu tidak menjawab. Demikianlah maka para perampok itu pun kemudian telah mengumpulkan dan merawat kawan-kawan mereka yang terluka, sementara mereka pun telah mengubur kawan-kawan mereka yang yang terbunuh di bawah pengawasan para pengawal dari Kabanaran. Ketika kerja para perampok itu telah selesai, maka mulailah aku Kabanaran bertanya kepada pemimpin perampok itu, di mana mereka menyimpan harta benda hasil rampokan mereka yang selalu mereka lakukan di daerah Kabanaran. Aku dapat mengembalikan kepada yang berhak berkata aku Kabanaran jika hal itu tidak mungkin lagi, maka aku akan dapat mempergunakan harta benda dari Kabanaran itu untuk kepentingan kesejahteraan rakyat di Kabanaran. Apakah benar begitu bertanya perampok itu? Jika tidak demikian, apakah kau mempunyai dugaan lain bertanya aku Kabanaran? Jangan ragu-ragu. Katakan desak aku. Pemimpin perampok itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian memang mungkin terjadi tidak seperti yang aku katakan. Mungkin harta benda itu justru akan jatuh ke tangan sebagian kecil saja dari para pemimpin di Kabanaran untuk kepentingan diri mereka sendiri. Apakah hal seperti itu berlaku di waktu mas bertanya aku di Kabanaran? Pemimpin perampok itu termangu-mangu. Namun katanya kemudian kami mendapat perlindungan dari beberapa orang pemimpin pengawal. Tetapi kami harus menyerahkan sebagian dari hasil rempokan kami kepada mereka. Aku tahu. Itulah sebabnya kami tidak dapat mengejar kalian sampai ke sarang. Dan persoalan itu pula lah antara lain sebab dari kemelut yang terjadi sekarang ini jawab aku. Lalu namun setelah pertempuran benar-benar pecah, kami tidak perlu lagi menghormati daerah kekuasaan waktu mas yang dapat kalian pergunakan untuk berlindung selama ini. Pemimpin perampok itu menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu aku pun mendesak sekarang, katakanlah. Dimanakah simpan barang-barangmu? Aku tidak akan mengatakannya berkata pemimpin perampok itu. Jangan keras kepala geram aku, jangan menunggu sampai aku kehilangan kesabaran. Aku sudah bertekad untuk menutup mulutku jawab pemimpin perampok itu. Wajah aku menjadi tegang. Tiba-tiba saja aku itu pun berdiri tegak sambil berkata lantang bawalah semua orang berurutan lewat di hadapanku. Aku akan bertanya kepada mereka seorang demi seorang. Jika orang itu tidak mau mengatakan, di mana barang-barang mereka simpan, maka aku akan membunuh mereka. Satu demi satu. Biarlah aku membunuh sampai orang terakhir. Aku tidak memerlukan mereka lagi. Yang penting dendam ini telah terlepaskan. Wajah pemimpin perampok itu pun menjadi merah. Dengan nada dalam ia berkata apakah kau dapat berbuat sekejam itu? Aku tidak akan berbuat demikian terhadap rakyat kabanaran. Tetapi terhadap musuh kabanaran, aku dapat berbuat apa saja. Para pengawalku akan dengan sukarlah melakukannya, karena mereka pun telah mendendam terhadap kalian sejak waktu yang sangat lama. Mereka menunggu kesempatan, sampai kapan, mereka dapat melepaskan dendam mereka terhadap kalian. Itu bukan sifat seorang kesatria. Seorang kesatria tidak akan membunuh lawan yang menyerah jawab pemimpin perampok itu. Hanya lawan yang seimbang dalam ilmu dan derajatnya. Kalian adalah perampok-perampok yang memiliki martabat jauh lebih rendah dari seorang aku dan pengawal-pengawalnya. Karena itu, seorang kesatria tidak terikat oleh kewajibannya untuk berbuat sebagaimana kau katakan jawab aku kecuali jika kalian benar-benar menunjukkan martabat kalian sebagai seorang laki-laki jantan yang berani bertanggung jawab atas segala perbuatan kalian geram aku. Aku akan bertanggung jawab sahut pemimpin perampok itu. Jika demikian, katakan, di mana benda orang-orang kabanaran yang kalian rampok? Kami wajib mengembalikannya atau mempergunakan bagi kesejahteraan rakyat kabanaran. Dan jawab aku jika tidak, kami akan mendapat cukup kepuasan dengan membunuh kalian semua, atau justru dengan care lain melepaskan. Kalian seorang, demi seorang dipadukuhan-padukuhan yang pernah mengalami perampokan. Itu sangat keju jawab pemimpin perampok itu. Apa artinya kekejian seperti itu jika memang dapat mendatangkan kepuasan bertanya aku? Itu tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang beradab pemimpin perampok itu hampir berteriak. Jangan berteriak. Aku dapat menjatuhkah hukum picis terhadapmu sahut aku kecuali jika kau bersikap jantan. Tidak ada pilihan lain. Akhirnya pemimpin perampok itu pun berkata kau berhasil memeras kami. Aku tahu, yang kau katakan itu tidak akan kau lakukan. Tetapi biarlah aku mengatakan di mana barang-barang itu kami simpan, karena barang-barang itu tidak akan bermanfaat apapun juga bagi kami. Aku dekabanaran mengerutkan keningnya. Kemudian katanya jika kau berpendirian seperti itu, cepat katakan, di mana harta benda itu. Pemimpin perampok yang tidak dapat ingkar lagi itu pun kemudian membawa aku dan dua orang pengawal ke tempat harta benda mereka sembunyikan, di dalam goa di bawah tanah. Kau memang iblis geram aku ketika dilihatnya harta benda yang tidak ternilai harganyakah sudah merampok harta benda milik rakyatku di kabanaran. Dalam pada itu, maka aku di kabanaran itu pun kemudian memerintahkan pemimpin perampok itu memanggil kawan-kawannya untuk mengambil harta benda yang tersembunyi di dalam goa itu. Mereka pula lah yang harus membawa harta benda itu ke Pakuon kabanaran di bawah pengawalan yang kuat. Segalanya itu dilakukan dengan cepat. Aku tidak menunggu persoalan itu berkembang. Meskipun perhatian orang-orang waktu mas sebagian tertuju kepada peperangan yang terjadi di daerah lain dalam urutan perbatasan, namun tentu masih ada kelompok-kelompok pengawal yang tersisa di perbatasan itu. Karena itulah, maka ketika segalanya sudah siap, aku di kabanaran tidak menunggu lebih lama lagi. Demikianlah maka sebuah iring-iringan telah meninggalkan hutan, perbatasan. Yang dibawa oleh para perampok itu selain harta bendanya, juga kawan-kawan mereka yang terluka parah, dengan anyaman tali pada dua batang kayu di sebelah menyebelah. Dalam pada itu, di bagian lain dari perbatasan antara Watumas dan kabanaran, telah terjadi pertempuran yang jauh lebih besar dari pertempuran yang terjadi antara para pengawai yang dipimpin oleh aku melawan para perampok. Pertempuran yang telah melibatkan kekuatan puncak dari Pakwon Watumas dan Pakwon Kabanaran. Yang terjadi adalah benturan dua gelar pasukan segelar sepapan dengan segala kelengkapan dan kebesorannya. Umbul-umbul, rentek, panci dan tunggul. Namun pada kedua pasukan itu tidak terdapat kelebek pertanda kehadiran aku masing-masing. Aku wangu Watumas dengan berdebar-debar menunggu setiap berita yang datang dari medan perang. Sedangkan aku wangu di kabanaran justru telah melakukan tugas yang penting, yang sebenarnya merupakan sumber dari segala pertentangan antara Pakwon Kabanaran dan Pakwon Watumas. Dalam pada itu, ternyata bahwa benturan dua kekuatan yang besar itu telah menimbulkan pertempuran yang besar pula. Tidak dapat dihindari bahwa dari kedua belah pihak telah jatuh korban. Kematian disusul dengan kematian. Yang terluka parah telah diangkut dan disinkirkan oleh kawan-kawan mereka. Sementara yang berada di belakang garis perang telah sibuk dengan perawatan dan juga menyediakan makan dan minum bagi mereka. Dalam pada itu, ternyata pada hari yang pertama, pasukan dari kabanaran telah terdesak mundur. Gelar sapi turang yang memberikan tekanan kekuatan kepada ujung-ujung sayap pasukan, telah mengalami kesulitan untuk melawan gelar Garuda ngelayang dari pasukan Watumas. Kekuatan pasukan Watumas memang berada pada induk pasukan mereka. Karena itulah, maka ketika induk pasukan-pasukan kabanaran terdesak mundur, sayap-sayapnya pun ikut mundur pula, agar Garuda mereka tidak terputus dan jika demikian, maka para pengawal Watumas akan berhasil memecahkan gelar para pengawal dari kabanaran. Dalam keadaan yang demikian, maka keadaan pasukan kabanaran akan menjadi lebih parah. Karena itu, maka seluruh gelar telah ditarik meskipun perlahan-lahan. Sementara pasukan kabanaran berusaha untuk menghimpun kekuatannya agar mereka tidak terdesak terus. Dengan menarik beberapa bagian dari pasukannya yang berada di sayap, di bawah pimpinan senopati pengapitnya, maka pasukan kabanaran akhirnya dapat bertahan. Tetapi pasukan kabanaran masih belum dapat mendesak maju. Garis perang itu bertahan sampai matahari turun ke ujung barat, sehingga akhirnya, ketika malam menjadi gelap, telah terdengar isyarat dari kedua belah pihak, bahwa pertempuran lelah dihentikan. Yang kemudian nampak diarna itu adalah beberapa orang sambil membawa obor berusaha untuk menemukan kawan-kawan mereka yang terluka parah. Yang sudah gugur, mereka memang harus mengikselaskannya. Namun yang terluka memang wajib untuk mendapat pertolongan. Kedua belah pihak sama sekali tidak saling mengganggu dalam tugas kemanusiaan itu. Meskipun kadang-kadang dua-tiga pengawal berobor itu berpapasan. Namun mereka hanya saling memandang dengan penuh kebencian tanpa berbuat sesuatu. Sementara itu, di padukuhan yang menjadi pusat kepemimpinan pasukan kabanaran, telah terjadi kesibukan yang luar biasa. Para petugas telah dengan sigapnya melayani para pengawal. Mereka yang tergores senjata segera mendapat perawatan. Mereka yang lapar telah disediakan makan, sementara yang khas telah disediakan minuman. Beberapa orang telah pergi ke tempat persediaan senjata, karena senjata yang mereka pergunakan telah cacat. Bahkan ada di antara mereka yang memilih senjata yang lain, yang menurut pertimbangannya lebih sesuai dipergunakan dalam perang yang besar itu. Di seberang Arna, orang-orang Watumas pun telah sibuk pula sebagaimana orang-orang kabanaran. Mereka telah membuat perapian di pinggir hutan untuk menyiapkan makan dan minum bagi pasukan Watumas. Yang terluka pun telah mendapat perawatan. Ada di antara mereka yang harus segera kembali ke Watumas karena lukanya terlalu parah. Dua buah pedati malam itu juga telah meninggalkan medan membawa orang-orang yang terluka terlalu parah. Namun mendahului pedati yang kembali ke Watumas. Empat orang penghubung dengan tergesa-gesa membawa laporan tentang keadaan medan. Aku di Watumas menerima laporan itu pada larut malam. Namun pada saat yang hampir bersamaan, Aku Watumas itu pun telah menerima laporan, bahwa pasukan kabanaran telah memasuki wilayah Watumas di bagian lari di perbatasan, dan telah menghancurkan sarang peramok yang sejak semula menjadi masalah antara kedua pakuan itu. Gila geram Aku di Watumas. Kabanaran itu disebutnya sebagai satu sikap yang licik. Aku nguka banaran justru telah berbuat sesuatu berdasarkan perhitungan yang cermat berkata Senopati itu di dalam hatinya justru kita lah yang lengah. Sama sekali bukan satu kelicikan. Tetapi Senopati itu sama sekali tidak berani mengatakannya kepada Aku Hulah sadar, bahwa Aku Hulah tentu akan menjadi sangat marah. Apalagi hampir bersamaan waktunya, telah datang pula para penghubung di medan perang yang menyatakan, bahwa pasukan waktu Mas masih bertahan. Kami dapat mendesak maju berkata penghubung itu. Tetapi hampir tidak berarti, karena kami tidak dapat mencapai sebuah padukuhan pun. Ketika Senja turun, pasukan kabanaran masih berada di luar padukuhan yang menjadi induk kekuatan pengawal perbatasan. Besok kalian harus memasuki padukuhan itu berkata Aku Hulah. Kalian harus menghancurkan segala isi padukuhan itu dan membuatnya karang abang. Tugas kalian adalah mencerai beraikan perhatian di perbatasan itu. Baru kemudian kalian akan kembali ke waktu Mas sebelum kita menyiapkan sergapan yang sebenarnya langsung ke pusat pemerintahan Pakwon Kabanaran. Kenapa kita tidak mengambil keuntungan dari pertempuran ini berkata Senopati yang hadir jika pasukan kabanaran sudah berhasil dipecahkan, maka langkah mudahnya untuk memasuki pusat pemerintahannya. Jika kita tarik kembali pasukan kita, dan kemudian berangkat lagi memasuki arna pertempuran, agaknya orang-orang kabanaran telah dapat mempersiapkan diri mereka lagi. Aku akan memperipembangkannya berkata Aku Hulah. Tetapi perbekalan yang ada tidak akan mencukupi jika kita akan langsung memasuki pusat pemerintahan kabanaran. Kenapa Aku mencemaskannya bertanya Senopatinya bukankah di kabanaran, di sepanjang padukuhan tersedia perbekalan yang dapat mendukung gerak laju pasukan kita? Aku Watumas itu pun mengangguk-angguk. Lalu katanya baiklah. Beri aku bahan-bahan keterangan secukupnya. Aku akan mempertimbangkan, setelah aku mendapat laporan pada hari yang kedua. Para penghubung itu pun segera kembali ke Medan setelah mereka menukar kuda-kuda mereka dengan yang masih segar, serta setelah Aku Hulah memberikan pesan-pesan secukupnya. Sementara itu, di kabanaran, Aku Hulah Suwala Tama tidak dapat menunggu laporan dari Medan, karena ia sendiri berada dalam perjalanan kembali dari sarang para perampok. Namun ketika ia memasuki kabuyutan yang masih utuh dengan para penghuninya, karena tidak berada terlalu dekat dengan perbatasan, maka Aku Hulah telah membagi tugas dengan pengirinya. Bawa para perampok ini ke pusat pemerintahan malam ini juga. Simpan semua harta benda yang kita bawa. Aku akan langsung menuju ke Medan Perang berkata Aku Hulah Suwala Tama. Tugas yang sangat berat bagi para pengirinya. Namun mereka akan melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Justru karena mereka membawa harta benda yang tidak ternilai harganya. Bersama tiga pengiringnya, maka Aku Hulah Suwala Tama memisahkan diri menuju ke Medan Perang. Dengan kuda yang tegar mereka menempuh perjalanan yang cukup panjang menyusuri daerah perbatasan. Namun orang-orang yang sempat melihatnya tentu tidak akan mengatakan bahwa salah seorang dari keempat orang itu adalah Aku Hulah sendiri. Karena mereka berempat telah mengenakan pakaian sebagaimana para pengawal biasa. Tidak seorang pun yang mengenakan pakaian yang berbeda di antara mereka. Perjalanan Aku Hulah cukup melelahkan. Baru saja ia bertempur melawan para perampok. Kemudian memisahkan diri dan menempuh perjalanan panjang setelah beristirahat untuk beberapa saat saja. Lewat tengah malam, barulah Aku Hulah sampai ke daerah perperangan. Namun Aku Hulah menyadari bahwa ia harus berhati-hati. Ia tidak tahu pasti sampai di manakah gerak dan garis pertempuran. Karena itu maka Aku Hulah harus melingkar menjauhi medan dan mencari keterangan tentang gerak pasukan dari kedua belah pihak. Ketika mereka mendekati sebuah padukuhan, maka mereka telah berhenti beberapa puluh langkah dan seorang di antara para pengawal telah dengan hati-hati mendekati gardu di ujung padukuhan. Namun ternyata yang berada di gardu itu adalah para pengawal dari Kabanaran. Meskipun demikian, pengawal yang menyertai Aku Hulah itu tidak langsung membawa kawan-kawannya dan Aku Hulah ke gardu itu, karena beberapa hal akan dapat terjadi. Mungkin salah paham, mungkin satu jembahkan. Namun ketika pengawal itu mendekat, ternyata ada di ancara para pengawal di gardu itu yang dikenalnya. Kau bertanya pengawal di gardu itu. Yang baru datang itu pun kemudian mendekat sambil bertanya apakah yang kalian lakukan di sini? Apakah kau bermimpi? Bukankah kita berada di medan? Kami berjaga-jaga bergantian jawab kawannya yang di gardu itu. Di sini? Dimanakah lawan malam ini berkemah bertanya pengawal yang menyertai Aku? Di hadapan padukuhan induk pertahanan Jawa pengawal itu sudah ada pengawasan khusus. Meskipun demikian, di setiap padukuhan, meskipun tidak berada di garis pertama, harus mendapat pengawalan sebaik-baiknya. Hi, apakah kerjamu di sini? Bukankah kau tidak ikut dengan pasukan di perbatasan ini? Aku juga bertugas di perbatasan. Tapi di bagian lain jawab pengawal itu. Jadi, apa kerjamu di sini? Bertanya kawannya. Aku mendapat tugas menghadap senopati di induk pasukan. Apakah seseorang dapat mengantarkan aku? Aku membawa pesan dari aku. Tetapi karena aku tidak mengetahui keadaan Medan dengan pasti, maka aku telah dengan sangat berhati-hati mencari jalan menuju ke induk pasukan Jawa pengawal itu. Kau sendiri bertanya yang berada di gardu. Aku bersama dengan tiga orang kawanku. Mungkin ada juga yang sudah kalian kenal di antara mereka Jawa pengawal itu. Ajak mereka kemari. Aku akan mengantar kalian menghadap senopati di induk pasukan atau orang yang sedang bertugas malam ini jika senopati sedang beristirahat. Pengawal itu pun kemudian menemui aku dan kedua orang pengawal yang lain. Berempat mereka mendekati gardu itu. Karena cahaya obor yang redup, maka tidak seorang pun para pengawal yang menyangka bahwa seorang di antara para pengawal dan yang justru berada di paling belakang dalam bayangan gelap itu adalah aku sendiri. Di antara oleh seorang pengawal, maka mereka telah pergi ke induk pasukan. Ketika mereka memasuki padukuhan yang menjadi induk pertahanan pasukan Kabanaran maka mereka harus berhenti beberapa kali untuk menjawab beberapa macam pertanyaan. Namun, karena mereka diantar oleh seorang pengawal dari pasukan yang berada di perbatasan itu pula, maka mereka tidak banyak mengalami kesulitan untuk pergi ke sebuah rumah yang cukup besar di padukuhan induk pertahanan itu. Ketika seorang pengawal menyampaikan permintaan menghadap dari seorang pengawal yang mendapat pesan dari aku, maka Senopati yang bertugas mengatakan bahwa Senopati yang memimpin seluruh pasukan itu sedang beristirahat. Pengawal itu mengatakan bahwa pesan itu penting sekali berkata pengawal yang menyampaikan pesan itu. Sudahlah, suruh orang itu menunggu barang sejenak. Baru saja Senopati itu terhidur. Besok tenaganya akan dipergunakan sepenuhnya. Jika pesan itu tidak menyangkut satu tindakan yang harus dilakukan sekarang, katakan, biarlah ia menunggu sampai menjelang fajar. Ia akan bangun dan mengatur pasukan ini seluruhnya berkata Senopati itu. Ketika hal itu disampaikan kepada pengawal yang datang bersama aku, hampir saja pengawal itu memaksa untuk dapat menghadap. Namun akulah yang menggamitnya sambil berdisis kita akan menunggu. Pengawal itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, baiklah. Kita akan menunggu. Tetapi kami memohon waktu barang sekejap besok sebelum Senopati sibuk dengan pasukannya. Tiga orang pengawal bersama aku suolat sama itu pun kemudian dipersilahkan untuk beristirahat. Karena mereka berada di medan, maka mereka berada di sembarang tempat. Berempat mereka duduk di bawah sebatang pohon manggis yang besar. Namun ternyata bahwa aku sempat tidur sambil duduk bersandar pohon itu. Pengawalnya menggelengkan kepalanya. Salah seorang berdisis aku memang seorang prajurit. Para pengawalnya pun kemudian berusaha untuk dapat beristirahat pula. Namun yang seorang telah memisahkan diri dan mengamatinya dari sebatang pohon yang lain, beberapa langkah dari tempat aku terhidur. Dua orang pengawal yang lain pun beristirahat pula barang sekejap, sementara yang memisahkan diri mendapat tugas untuk mengamati keadaan aku. Meskipun mereka berada di antara pasukan sendiri, namun sesuatu memang dapat terjadi. Dalam pada itu, yang seorang itu pun sempat mendapat giliran untuk memejamkan matanya barang sekejap, ketika seorang dari dua orang kawannya terbangun dan menggantikan kedudukannya. Menjelang fajar, ternyata dipadukuhan yang dipergunakan sebagai induk pertahanan itu telah mulai sibuk. Mereka yang menyiapkan perbekalan telah bangun lebih dahulu dari para prajurit yang benar-benar harus menghemat tenaga menghadapi masa pertempuran Veng Panjang. Seperti yang dikatakan oleh senopati yang bertugas, maka senopati yang memimpin pasukan itu pun telah bangun menjelang fajar. Namun ia pun segera menjadi sibuk mengatur segala persiapan menghadapi pertempuran yang akan sangat melelahkan. Seorang pengawal yang datang bersama aku pun telah berusaha untuk menghadap. Namun agaknya kesibukannya telah membuat pengawal itu kehilangan kesempatan. Senopati itu telah memberikan perintah-perintah, petunjuk-petunjuk dan pesan-pesan kepada senopati-senopati pembantunya. Mereka telah membicarakan gelar yang paling tepat untuk menghadapi lawan dan menunjuk siapakah yang akan menjadi senopati pengapit dalam tugas yang akan menjadi semakin berat. Pengawal yang datang bersama aku itu pun berusaha untuk memohon waktu barang sejenak, sebagaimana disanggupkan oleh pengawal yang sebelumnya mendapat janji dari senopati yang bertugas semalam. Senopati sibuk sekali berkata pengawal yang menghubungi senopati yang bertugas semalam. Tetapi pesan ini perlu sekali. Kami ingin menghadap barang sekejap. Justru sebelum pasukan ini berangkat ke medan berkata pengawal itu. Pengawal itu mengangguk-angguk. Ia mengerti bahwa pesan aku tentu penting sekali. Karena itu, sekali lagi ia berusaha untuk mendapat waktu. Sekali ia berkata kepada senopati yang bertugas semalam pesan itu adalah pesan aku. Senopati itu mengangguk-angguk. Sejenak ia menunggu. Ketika ia melihat kesempatan maka ia pun mengatakan kepada senopati yang memimpin pasukan di perbatasan itu. Ada pesan dari aku. Siapakah yang membawa pesan itu bertanya senopati itu? Beberapa orang pengawal. Mereka ingin menyampaikan pesan itu sebelum kita berangkat ke medan berkata senopati yang bertugas semalam. Kapan mereka datang bertanya senopati yang memimpin seluruh pasukan? Semalam. Ketika aku sedang bertugas. Tetapi waktu itu senopati baru saja tidur untuk beristirahat, sehingga aku memutuskan untuk mempersilahan mereka menunggu. Bahwa mereka kemari berkata senopati itu. Seorang pengawal kemudian telah memanggil pengawal yang datang berempat bersama aku. Ketika mereka mendekat mula-mula tidak seorang pun yang menduga bahwa seorang di antara mereka dalam pakaian yang sama itu adalah aku suolatama sendiri. Namun akhirnya senopati yang memimpin seluruh pasukan di medan itu mengerutkan keningnya. Bahkan kemudian ia mulai tegang. Aku tiba-tiba ia berdesis. Para senopati yang berada di ruang itu terkejut. Mereka mulai memperhatikan keempat orang pengawal yang datang itu. Sebenarnya lah, seorang di antara mereka adalah aku suolatama sendiri. Dengan tergopoh-gopoh senopati besar yang memimpin seluruh pasukan itu pun kemudian mempersilahkan aku duduk di antara para senopati. Bahkan dengan nada dalam ia berkata kami mohon ampun, bahwa kami telah mengabaikan kedatangan aku di tempat ini. Aku yang tersenyum di antara para senopati itu menjawab aku melihat pelaksanaan tugas yang sebaik-baiknya di sini. Sementara itu, senopati yang semalam menolak pengawal yang ingin bertemu dengan senopati yang memimpin seluruh pasukan itu pun merasa bersalah pula. Tetapi sebelum ia mohon maaf, aku berkatakah sudah bertindak benar? Senopati yang sedang tidur itu memang memerlukan beristirahat. Jika ia tidak beristirahat sama sekali, maka di hari berikutnya, ia tidak akan dapat mempergunakan tenaganya sebaik-baiknya, justru menghadapi tugas yang sangat berat. Para senopati itu pun mengangguk-angguk. Namun sementara itu, aku berkata waktu sudah semakin mendesak. Selesaikan tugas kalian. Sebentar lagi kalian akan turun ke medan. Tetapi apakah ada perintah yang akan aku berikan kepada kami bertanya senopati itu? Tidak. Aku hanya ingin melihat medan jawab aku. Tetapi aku belum akan turun ke dalam gelar. Aku hanya akan menyaksikan. Tetapi sementara itu aku akan memberitahukan bahwa aku telah melakukan sesuatu. Para senopati itu pun memperhatikannya dengan sungguh-sungguh ketika aku menceritakan dengan singkat apa yang telah dilakukannya di hutan perbatasan di bagian yang lain. Jadi sarang perampok itu sudah dihancurkan bertanya senopati di daerah peperangan itu. Ya tetapi ini tidak terlalu penting bagi kalian. Yang penting lakukan tugas kalian sebaik-baiknya. Aku akan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan baru untuk mendatangkan pasukan lebih besar lagi di tempat ini, jika tempat ini benar-benar akan menjadi penentu bagi masa depan hubungan antara Kabana Randan Watumas. Nampaknya memang demikian aku. Tetapi kita akan melihat setelah hari kedua jawab senopati yang memimpin seluruh pasukan Kabana Randan. Dalam pada itu, aku pun kemudian memberi kesempatan kepada senopati itu untuk melaksanakan tugasnya. Karena itu, maka aku itu pun berkata aku akan beristirahat di tempat ini di rumah ini. Mungkin aku akan pergi ke medan hari ini. Tetapi mungkin esok pagi. Biarlah kalian tidak berpikir tentang aku. Aku akan tetap dalam pakaian pengawal seperti ini. Senopati yang memimpin selunah pasukan itu pun kemudian mempersilahkan aku beristirahat, meskipun sebenarnya aku hanya bergeser beberapa langkah dan duduk di tempat yang lain dalam ruang itu. Namun dengan demikian maka senopati yang memimpin seluruh pasukan itu pun melanjutkan tugasnya mengatur pasukannya. Ternyata bahwa pasukan itu masih mendapat kesempatan untuk makan. Mereka dipersilahkan untuk secukupnya. Pertempuran akan berlangsung sehari seperti yang terjadi kemarin. Ketika kemudian saatnya tiba, maka seluruh pasukan pun telah disiapkan. Para senopati segera berada di dalam pasukan masing-masing. Meskipun gelar sapi turang di hari pertama nampak kurang menguntungkan, namun pada hari itu, pasukan Kabanaran tetap mempergunakan gelar yang sama. Dalam hidup pasukan dalam gelar supi turang itu terdapat pula Mahisa Bungalan dan senopati yang langsung memimpin seluruh pasukan Kabanaran itu. Sejenak sebelum pasukan itu maju ke Medan, aku masih sempat menemui Mahisa Bungalan sambil berkata, Kau dapat membantu kami. Kau dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada senopati yang aku tugaskan memimpin seluruh pasukan ini. Mahisa Bungalan mengangguk sambil tersenyum. Katanya di hari pertama, senopati aku itu tidak berbuat kesalahan sama sekali. Mudah-mudahan di hari ini pun ia tidak melakukan kesalahan pula. Ketika tiba saatnya pasukan itu maju ke Medan, setelah langit menjadi terang, maka terdengar sangka kala berbunyi di induk pasukan. Sejenak kemudian maka pasukan itu pun mulai bergerak. Dengan segala macam tanda kebesaran seperti pada hari pertama, pasukan Kabanaran telah maju ke Medan, untuk menghadapi pasukan dari Watumas yang telah siap pula. Sebagaimana juga pasukan Kabanaran, maka pasukan Watumas pun telah mempergunakan segala macam ciri dan tanda kebesaran pasukan segelar sepapan. Namun keduanya masih belum memperlihatkan panji-panji kebesaran aku dari Pakwon masing-masing. Sebenarnya lah meskipun Aku Kabanaran telah berada di Medan, tetapi ia tidak tampil sebagaimana seorang Aku. Ia masih akan tetap berada di padukuhan induk partahanan. Sandainya ia akan pergi juga ke Medan, maka ia tidak akan turun ke gelanggang sebagai seorang Aku. Demikianlah kedua pasukan itu semakin lama menjadi semakin dekat. Ketika para senopati memberikan aba-aba untuk menyerang, maka terdengarlah sorak yang bermuruh dari kedua belah pihak. Kedua pasukan itu masih mempergunakan gelar yang sama. Namun Kabanaran yang terdesak pada hari pertama, telah memperkuat induk pasukannya dengan beberapa kelompok pengawal yang terpilih. Sementara pada kedua sayap pasukan, dipetantahkan oleh senopati yang memimpin seluruh pasukan itu, untuk menyesuaikan diri dengan gerak induk pasukan. Sejenak kemudian, maka kedua pasukan itu mulai berbenturan. Seperti pada hari pertama, kedua belah pihak telah bertempur dengan gigihnya. Desak-mendesak. Dorong-mendorong dan serang-menyerang. Pertempuran itu berlangsung dengan sengitnya. Matahari yang memanjat langit semakin tinggi dan melontarkan panasnya yang terik sama sekali tidak dihiraukannya. Berbeda dengan hari pertama, pasukan Wattumas tidak berhasil mendesak pasukan Kabanaran. Mereka sebenarnya merencanakan untuk mendesak pasukan Kabanaran sampai ke padukuhan yang mereka pergunakan sebagai tempat induk pertahanan dan menghancurkannya. Dengan demikian maka pasukan Kabanaran akan terpaksa menggeser induk pertahanannya. Jika aku memerintahkan maka pasukan Wattumas akan mendesak pasukan Kabanaran selanjutnya. Bahkan apabila perlu, Wattumas tidak perlu menarik pasukannya lagi, tetapi dengan bantuan pasukan baru, mereka akan terus menuju ke pusat pemerintahan Pakuon Kabanaran dan mendudukinya. Tetapi ternyata bahwa pasukan Kabanaran pada hari kedua mampu bertahan. Justru karena induk pasukannya telah diperkuat maka pasukan Wattumas tidak lagi dapat mendesak mereka. Meskipun pasukan Kabanaran juga tidak dapat mendesak pasukan Wattumas, tetapi keadaannya sudah menjadi lebih baik dari hari yang pertama. Sementara itu, Mahisa Bungalan yang berada di induk pasukan telah bertempur dengan sengitnya. Lawan-lawannya harus mengakui bahwa anak muda yang berada di induk pasukan itu mempunyai ilmu yang sulit diimbangi. Karena itulah, maka untuk melawan Mahisa Bungalan, para pengawal dari Wattumas harus bertempur berpasangan. Dalam pada itu, sebenarnya lah Akwu Suwala Tama telah berniat untuk melihat medan pertempuran dari dekat. Tetapi ia tidak ingin hadir sebagai Akwu di Kabanaran. Ia akan hadir di pertempuran itu sebagai seorang pengawal kebanyakan. Karena itulah, maka dengan dikawal oleh tiga orang pengawal kepercayaannya, maka ketika matahari mencapai puncak langit, Akwu telah mendekati medan pertempuran. Meskipun Akwu tidak langsung terjun dalam Arna, namun ia dapat melihat betapa kerasnya benturan kekuatan antara pasukan Wattumas dan pasukan Kabanaran itu. Akwu di Kabanaran itu melihat betapa senjata yang beradu dengan dasyatnya. Betapa desah kesakitan dan keluhan tertahan karena goresan senjata. Ia melihat betapa orang-orang yang terluka harus digeser dari medan. Namun Akwu pun melihat betapa para pengawal di Kabanaran dengan sepenuh hati telah mempertahankan tanah kelahirannya tanpa menghiraukan nilai diri sendiri. Sentuhan kebanggaan telah melonjak di hati Akwu di Kabanaran melihat pasukannya yang bertempur dengan beraninya. Meskipun demikian, maka Akwu melihat jumlah pengawal yang turun ke medan akan dapat diperbesar, sehingga dengan demikian maka kekuatan Kabanaran akan mampu mendesak pasukan Wattumas sampai keseberang hutan perbatasan. Karena menurut perhitungan Akwu, tujuan pokok dan pangkal dari segala sengketa itu telah dapat diatasinya. Pasukan perampok itu sudah dikalahkan. Karena itu, maka pada saat itu pula, tanpa menunggu akhir dari pertempuran di hari kedua, Akwu yang kembali ke pedukuhan induk pertahanan, telah memerintahkan dua orang penghubung untuk kembali ke kota Pakuon. Pasukan yang baru saja kembali dari hutan perbatasan dan memasuki sarang perampok itu dipanggil ke medan bersama beberapa kelompok pasukan yang lain yang dapat ditarik dari daerah-daerah yang tidak terlalu rawan. Namun diawasi sebaik-baiknya. Malam nanti mereka harus sudah berada di medan berkata Akwu besok mereka harus sudah dapat menggantikan pasukan cadangan, karena semua pasukan cadangan turun ke medan. Dengan berkuda para penghubung itu berpacu menuju ke kota Pakuon. Mereka harus melaksanakan tugas itu sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya. Dalam pada itu, Akwu di Watumas pun telah mendengarlah pawaran bahwa pasukan Kabanaran telah memasuki daerah perbatasan dan langsung menyerang sarang para perampok. Mereka telah merampas harta benda yang tidak ternilai harganya yang terdapat di sarang perampok itu. Kemarahan yang tidak tertahan telah mendorong Akwu memerintahkan kepada para pengawalnya yang terpercaya untuk bersiap. Aku akan pergi ke medan. Orang-orang Kabanaran bukan saja telah memasuki daerah Watumas, tetapi mereka telah mengambil harta benda yang berada di Watumas. Tidak peduli harta benda milik siapapun juga, tetapi harta benda itu sudah berada di Pakuon Watumas. Berkata Akwu Watumas karena itu, orang-orang Kabanaran memang harus dihukum. Dengan tergesa-gesa Akwu di Watumas telah menyiapkan para pengawalnya yang terpilih. Bahkan kelompok pengawal yang sedang bertugas di luar kota. Pakuon pun teljah dipanggil. Mereka akan pergi ke medan dan dengan kekuatan yang bertambah, mereka akan menghukum orang-orang Kabanaran. Aku tidak perlu menunggu laporan berikutnya. Berkata Akwu beberapa orang yang terluka dari medan itu sudah cukup memberikan gambaran apa yang terjadi. Pertempuran itu tentu merupakan pertempuran yang cukup besar. Demikianlah maka dengan pengawal yang kuat dan beberapa kelompok pengawal yang berhasil ditarik, Akwu di Watumas telah menuju ke medan. Mereka dengan tergesa-gesa menyusup hutan. Meskipun Akwu sendiri berkuda, tetapi karena tidak semua orang di dalam pasukan itu berkuda, maka laju pasukan itu pun menjadi tidak terlalu cepat. Tetapi akhirnya Akwu tidak telaten. Maka katanya kepada Senopati yang memimpin pasukannya aku akan mendahului bersama kelompok pasukan berkuda. Yang lain agar berjalan lebih cepat menyusul kami. Demikianlah, maka Akwu itu pun telah mendahului bersama beberapa orang pengawal berkuda. Di antara mereka adalah penghubung yang sudah mengetahui keadaan medan. Karena itu, maka ketika Akwu sampai ke medan, maka Akwu itu pun segera berada di antara para pedati di perkemahan pasukan Watumas. Kedatangan Akwu Watumas membuat orang-orang yang berasa di perkemahan menjadi berdebar hati. Sekepompok pengawal yang ditugaskan untuk menjaga perbekalan dan termasuk pasukan cadangan, meneruma Akwu dengan berbagai macam harapan. Pasukan yang lain akan menyusul berkata Akwu. Besok, pada pertempuran di hari berikutnya, kita akan menghancurkan pasukan Kabanaran. Ya jawab pemimpin kelompok dari pasukan cadangan. Besok kita akan menghancurkan mereka. Akwu itu pun kemudian berbicara dengan beberapa orang kepercayaannya. Akhirnya Akwu mengambil kesimpulan aku tidak akan bertempur lagi dalam gelar yang utuh. Meskipun besok pasukan Watumas akan keluar lagi dengan gelar, tetapi gelar yang lebih kecil. Beberapa kelompok pasukan akan menerobos lewat jalan lain memasuki padukuhan induk pertahanan. Sebagian lagi akan menghantam gelar sukan lawan dari arah belakang. Perhatian mereka akan terpecah, dan kita akan mencerai beraikan mereka. Bagus desis seorang kepercayaannya jika kita dapat mencapai induk pertahanan, maka pasukan yang ada tentu tinggal pasukan pengawal yang kecil, karena agaknya Kabanaran telah menempatkan seluruh kekuatannya pada gelar sapi turangnya yang besar dan megah. Aku akan mempergunakan care yang tidak sewajarnya dalam perang beradu gelar berkata Akwu di Watumas. Kita harus mempunyai akal agar kita dapat lebih cepat menghancurkan mereka. Namun Akwu dari Watumas itu harus menunggu. Ketika matahari turun, maka pertempuran pun telah berhenti ketika terdengar sangka kala tertiup dari kedua belah pihak. Dengan letih kedua pasukan itu menarik diri, kembali ke induk pertahanan masing-masing. Yang lukap pun segera mendapat perawatan, dan yang gugur pun harus dikumpulkan untuk dibawa ke belakang garis perang. Pada saat yang demikian, kedua orang Akwu itu melihat kerugian yang besar di pihak masing-masing. Seolah-olah berjanji maka kedua Akwu itu mencari akal, bagaimana mereka dapat mempercepat menyelesaikan dari perang yang tengah berkorban antara dua pakuan yang bertentangan itu. Namun dalam gejolak pertempuran yang membara itu, ternyata pangeran Indra Sunu sempat memperhatikan kehadiran Mahisa Bungalan di medan pertempuran itu. Selagi Akwu di Kabanaran dan Akwu di Watumas mencari jalan untuk memenangkan perang, maka pengawal Indra Sunu telah menganyam sendiri. Ketika ia melihat Mahisa Bungalan berada di medan, maka ia menduga, bahwa orang-orang yang pernah berada di Pakuan Kabanaran pada saat Pakuan itu didudukinya berada di medan itu pula. Meskipun demikian, pangeran Iadra Sunu masih bertahan berada di medan untuk melihat akhir dari benturan kekuatan Anantara Kabanaran dan Watumas, karena sebenarnya lah dendamnya kepada Akwu Suwala Tama menjadi sebesar dendamnya kepada Mahisa Bungalan karena kegagalannya merampas seorang gadis yang bernama Kain Pani. Dalam pada itu, diinduk pertahanan pasukan Kabanaran dan diperkemahan pasukan Watumas telah terjadi kesibukan. Para tabib telah bekerja keras sementara orang-orang yang menyiapkan makan dan minuman bagi para prajurit yang sedang beristirahat. Beberapa orang prajurit telah berendam di belik-belik kecil yang terdapat di hutan perbatasan dan di sungai-sungai yang mengalirkan air yang bening dari metu air di bawah pempohonan yang besar dan rimbun. Air yang segar di udara malam yang dingin membuat tubuh mereka menjadi segar. Keringat dan debu yang melekat di tubuh mereka rasa-rasanya telah larut ke dalam air yang menjadi keruh. Noda-noda darah yang kehitam-hitam pun telah menjadi bersih dari tubuh mereka. Meskipun gorsan-gorsan senjata di kulit mereka terasa sedikit pedih, namun kesegaran air itu rasa-rasanya telah memulihkan kekuatan mereka. Apalagi ketika kemudian mereka setelah berendam, makan nasi hangat dan minum-minuman panas. Sementara itu, Aku Di Wat Tumas telah memanggil para pemimpin pasukannya untuk membicarakan kemungkinan yang akan mereka lakukan di hari kemudian. Seperti yang sudah dikatakan, Aku Di Wat Tumas ingin memecah perhatian pasukan Kabanaran. Karena itu, maka di samping pasukan yang akan maju dalam gelar yang utuh, lengkap dengan tanda-tanda kebesaran seperti biasanya, namun jumlahnya yang menjadi lebih kecil, maka Aku telah memerintahkan untuk menyusun pasukan yang akan melingkari gelar lawan dan menghantam lawan dari arah belakang. Bahkan apabila mungkin, sekelompok yang lain akan langsung menuju ke induk pertahanan untuk menghancurkan perbekalan dan menjadikan padukuhan yang menjadi pusat pertahanan itu jadi lautan api. Mereka akan menjadi kecut dan kehilangan geirah perjuangan berkata Aku. Sebenarnya pasukan Kabanaran berhati kecil berkata Pangeran Indra Sundu ketika aku memasuki kota Pakuwon, aku tidak banyak menemui kesulitan. Pangeran memilih saat yang tepat. Saat pasukan Kabanaran sebagian besar berada di kedung serta dan hutan perbatasan. Apalagi kedatangan Pangeran bersama. Pasukan yang kuat dari beberapa padepokan begitu tiba-tiba seperti banjir yang tidak terbendung jawab Aku di Watumas. Maksudku berkata Indra Sundu jika mereka mengalami sedikit saja kekalahan, maka mereka akan kehilangan kemantapan bertempur jawab Pangeran Indra Sundu. Karena itu, aku sependapat bahwa sebagian dari pasukan Watumas menerobos melingkari gelar. Dan aku pun sependapat bahwa pasukan ini selanjutnya akan terus menerobos memasuki kota Pakuwon. Kita tidak perlu mengulangi serangan yang akan memberikan peluang kepada orang-orang Kabanaran untuk bersip siap lagi. Sementara perbekalan dan pelengkapan kita akan dapat menyusul. Malam nanti, sepasukan pengawal akan datang dengan beberapa perlengkapan dan perbekalan baru berkata Aku Aku telah mendahului mereka untuk mempersiapkan satu rencana yang matang di sini. Sebenarnya lah malam itu, pasukan yang berangkat bersama Aku Watumas, tetapi kemudian ditinggalkannya telah sampai ke Medan. Mereka pun segera menempatkan diri dalam perkemahan yang segera mereka dirikan. Para pemimpinnya segera berkumpul untuk menyesuaikan diri dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Kalian masih sempat beristirahat berkata Aku. Besok pagi sebagian dari kalian akan memasuki arena. Karena itu, kalian harus menyiapkan diri lahir dan batin. Setelah makan dan minum, maka para pengawal yang datang kemudian itu pun segera beristirahat, karena besok mereka akan turun ke peperangan. Dalam pada itu, di induk pertahanan pengawal dari Kabanaran, Aku Usulatama pun sibuk memberikan perintah-perintah. Sebagaimana diharapkan, maka malam itu juga para penghubung telah kembali bersama sepasukan pengawal. Mereka adalah para pengawal yang telah memasuki sarang perampok di hutan perbatasan, sementara yang lain adalah para pengawal yang sempat ditarik dari beberapa tempat di sekitar kota Pakuwon. Sedangkan sebagian yang lain adalah para pengawal yang semula berada di Kedung Seratu yang untuk sementara ditempatkan sebagai pengawal kota Pakuwon, sementara sebagian yang lain telah memdahului berada di Medan. Tetapi ternyata bahwa Aku Usulatama telah mengambil satu kebijaksanaan lain dari yang pernah dipikirkannya sebelumnya. Karena pasukan yang datang itu masih belum mendapat kesempatan beristirahat secukupnya, maka sebagian saja dari pasukan cadangan yang dikeesokan harinya akan turun ke Medan. Jangan semua pasukan cadangan berkata Aku Yu. Sebagian harus tetap berada di induk perbatasan ini, karena pasukan yang datang ini ternyata terlalu lambat, sehingga mereka belum mendapat kesempatan beristirahat secukupnya. Demikianlah, ketika Fajar meningsing, pasukan Kabanaran telah bersikap dengan gelar perangnya. Mereka menurunkan sebagian dari pasukan cadangannya untuk menggantikan para pengawal yang telah gugur dan terluka parah. Sebagai man hari-hari sebelumnya, maka pasukan Kabanaran berada dalam gelar yang utuh. Dengan tanda-tanda kebesaran pasukan Kabanaran telah siap maju ke Medan. Pasukan Kabanaran itu sama sekali tidak menduga, bahwa pasukan Waktumas telah merigadakan perubahan Kero menghadapi pasukan Kabanaran. Meskipun pasukan Waktumas turun dengan gelar penuh dan tanda-tanda kebesaran seperti biasanya, namun mereka telah menerima perintah-perintah tertentu dari para senopati mereka. Jika pasukan mulai berbenturan, maka sebagian dari mereka akan meninggalkan galar, melingkari arna dan menyerang langsung ke belakang pertahanan lawan pesan senopati yang mengatur peperangan di pihak kabuyutan Waktumas. Orang-orang Kabanaran aku menjadi bingung, sehingga apabila mereka tidak bersiap-siap menghadapi Kero yang kami tempuh, gelar mereka akan koyak pada pangkal sayapnya. Demikianlah, maka pada saatnya, kedua pasukan dalam gelar itu telah maju ke medan. Meskipun Akuwudi kedua belah pihak sudah berada di induk pertahanan masing-masing, tetapi gelar yang mereka lepaskan masih belum mempergunakan panji-panji kebesaran Akuwudi Pakwon masing-masing. Meskipun pasukan Waktumas masih tetap memergunakan gelar Garudang Layang, namun para senopati yang berpengalaman dari pasukan Kabanaran melihat perbedaan pada susunan gelar itu. Mereka melihat sayap gelar Garudang Layang itu terlalu besar dan tidak seimbang dengan induk pasukannya. Mereka akan mematahkan sayap gelar sapi Turang ini berkata senopati yang memimpin seluruh pasukan Kabanaran kepada Mahisa Bungalan. Mahisa Bungalan adalah seorang anak muda yang berilmu tinggi. Tetapi ia terbiasa melakukan petualangan secara perbadi. Pengalamannya dalam melahkanuragan lebih. Banyak ditentukan pada kemampuan seorang, meskipun bukan berarti bahwa ia tidak dapat menyesuaikan diri dengan perang gelar. Namun karena itu, maka pengenalannya atas gelar lawan tidak setajam senopati yang berada di induk pasukan itu. Karena itu, maka kesan yang pertama dilihat oleh Mahisa Bungalan adalah sebagaimana dikatakan oleh senopati itu. Kekuatan gelar lawan justru diletakkan kepada sayap-sayap gelarnya. Senopati yang memimpin pasukan Kabanaran itu pura segera mengirimkan penghubung-penghubungnya kepada para senopati pengapit dan senopati yang memimpin ujung sayap. Penghubung itu menyampaikan kesan yang diberikan oleh senopati tertinggi dari pasukan Kabanaran itu. Dalam pada itu, ternyata para senopati pun melihat kelainan pada gelar lawan. Karena itu, maka senopati pengapit telah melepaskan beberapa kelompok pengawal dari Kabanaran untuk berada di sayap pasukan. Sehingga dengan demikian mereka akan mengimbangi kelainan gelar lawan. Sejenak kemudian, maka kedua pasukan itu pun telah menjadi semakin dekat. Ketika saat benturan terjadi, maka terdengarlah sorak gemuruh dari kedua belah pihak. Seperti hari-hari sebelumnya malah kedua pasukan itu pun segera terlibat dalam satu pertempuran sengit. Masing-masing pihak telah berusaha untuk mendesak lawannya. Pedang beradu pedang, tombak mementur perisai dan bindi pun terayun-ayun di udara. Dalam pada itu, ketika pertempuran itu menjadi semakin sengit, maka mulailah terjadi perubahan pada pasukan Watumas. Gelar Garuda ngelayang itu pun mulai menunjukkan kelainannya. Sebenarnya lah beberapa kelompok pengawal di ujung sayap pasukan waktu Mas Muali bergerak. Mereka seolah-olah telah meninggalkan pasukan mereka, bergeser menebar. Senopati yang berada di sayap gelar pasukan Kabanaran menjadi bimbang menanggapi gerak lawan. Namun sebelum mendapat kegambaran yang pasti dari tujuan gerak lawan yang berbeda dengan hari-hari sebelumnya, ternyata Senopati di ujung sayap itu berpikir cukup cepat. Pergunakan kesempatan perintahnya sebelum kita menemukan pola perlawanan yang baru. Pasukan lawan menjadi semakin tipis. Sebenarnya lah pasukan Kabanaran berhasil menekan lawannya yang menebar. Namun kemudian mereka pun memaklumi bahwa beberapa kelompok pasukan waktu Mas dengan sengaja telah melampaui ujung sayap gelar lawannya langsung melingkar ke belakang garis perang gelar. Sikap gelar lawan itu memang agak membingungkan para Senopati di pasukan Kabanaran. Apalagi agaknya jumlah pasukan waktu Mas menjadi bertambah besar dibanding dari kemungkinan yang dapat mereka lakukan di hari sebelumnya. Kelainan gelar lawan itu terasa menggoncangkan gelar pasukan Kabanaran. Namun untunglah Senopati yang terampil itu segera mengambil keputusan. Ia menarik sayap pasukan dari gelar sapi turang itu justru mendekati induk pasukan, sehingga lar mereka menjadi sempit. Kita akan memuat perhitungan baru pesan Senopati itu kepada para pengapitnya lewat para penghubung. Kesempatan untuk melingkari pasukan lawan memang menjadi semakin besar pada pasukan Watumas. Tetapi dengan perubahan gelar pada pasukan Kabanaran, mereka tidak dapat lagi berusaha metotong gelar lawan pada pangkal sayapnya. Namun demikian, maka kelainan sikap gelar Garudang layang itu telah berhasil menegangkan para pengawal dari Kabanaran. Suatu perhitungan yang memang dikehendaki oleh para Senopati di Watumas. Dalam keadaan yang demikian itulah, maka sekelompok pengawal dari Watumas yang memang mempunyai kelebihan dari pasukan Kabanaran, karena jumlah mereka yang lebih banyak telah memisahkan diri dari gelar. Sebagaimana mereka rencanakan, pasukan kecil itu akan menusuk langsung ke pusat pertahanan orang-orang Kabanaran untuk menghancurkan padukuhan yang menyimpan perbekalan dan menjadi induk pertahanan itu. Pasukan cadangan yang ada di padukuhan itu tidak akan mampu melawan kita berkata Senopati yang memimpin sekelompok pasukan pengawal dari Watumas itu. Namun ternyata orang-orang Kabanaran melihat gerak yang sudah dapat mereka bakar. Pasukan itu tentu akan menghancurkan dukungan kekuatan di belakang garis perang. Karena itu, dua orang penghubung yang tidak sempat mendahului pasukan Watumas yang dengan cepat bergerak menuju ke padukuhan itu, telah mempergunakan isyarat. Mereka telah melontarkan panah senderan ke arah padukuhan di belakang garis perang itu. Dua buah panah senderan telah mengaum di udara. Para pengawas di luar padukuhan induk pertahanan pasukan Kabanaran telah mendengar isyarat itu, namun mereka tidak segera mengerti apa yang terjadi. Meskipun demikian, maka para pengawas itu telah meneruskan isyarat itu ke padukuhan. Mereka pun telah melepaskan panah senderan pula yang langsung jatuh ke dalam padukuhan induk pertahanan itu. Isyarat itu telah mengejutkan para pengawal yang masih beristirahat karena mereka masih belum diikut seratakan dalam pertempuran diri hari itu. Namun demikian mereka mendengar isyarat maka mereka pun segera mempersiapkan diri bersama para pengawal dalam pasukan cadangan. Sebenarnya lah bahwa pasukan cadangan yang tersisa memang tidak begitu banyak. Tetapi orang-orang waktu mas tidak memperhitungkan bahwa Kabanaran telah memanggil pasukan baru untuk memperkuat kedudukan mereka. Dengan cepat pasukan yang berada di induk pertahanan itu bersiap. Bukan saja para pengawal cadangan dan para pengawal yang masih belum dipersiapkan untuk bertempur hari itu, tetapi juga mereka yang bertugas di belakang garis perang. Mereka yang bertugas untuk menyediakan makan dan minum, mengurusi perbekalan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Namun sebenarnya lah mereka pun sudah memiliki dasar-dasar ilmu perang. Para pengawal dari Wattumas pun telah mendengar isyarat yang dilontarkan oleh para penghubung pasukan Kabanaran mereka, sama sekali tidak menghiraukan. Bahkan mereka telah mempercepat gerak mereka menuju ke padukuhan induk pertahanan pasukan Kabanaran. Senopati yang memimpin seluruh pasukan Kabanaran yang juga berada di medan itu pun mengetahui gerak pasukan Wattumas. Namun ketika para penghubung telah memberikan isyarat, maka Senopati itu menjadi agak tenang, karena ia tahu bahwa di padukuhan itu terdapat Aku Usualatama itu sendiri bersama sepasukan pengawal. Meskipun pasukan pengawal itu menurut rencana masih belum dipersiapkan untuk turun ke medan pada hari itu, namun mereka tentu akan mempertahankan padukuhan itu sebaik-baiknya. Aku Usualatama yang berada di padukuhan itu pun langsung mengatur para pengawalnya. Meskipun ia tidak mempergunakan pertanda kebesaran seorang Aku, namun ia telah bertindak sebagai Senopati perang untuk mempertahankan padukuhan induk pertahanan yang berisip perlengkapan perang dan perbekalan itu. Ternyata bahwa Aku Usualatama tidak menunggu pasukan lawan memasuki regol padukuhan. Justru pasukan kabanaranlah yang telah bersiap untuk menyongsongnya. Kepada mereka yang bertugas menyiapkan makanan dan minuman Aku berpasan siapkan senjata kalian. Mungkin satu dua orang akan menerobos memasuki padukuhan ini. Adalah tugas kalian untuk menghalau atau membinasakan mereka. Sementara itu, kepada beberapa orang, Aku memerintahkan untuk mengawasi semua lorong yang memasuki padepokan, sedangkan pasukan cadangan telan pasukan yang baru datang yang seharusnya masih mendapat kesempatan untuk beristirahat, telah dibawanya keluar dari padepokan. Tetapi Aku ingin menjebak lawannya. Ia memerintahkan pasukan yang baru datang untuk tetap berada di dalam regol. Mereka harus bersiap untuk bertindak pada saat yang ditentukan. Sementara pasukan cadangan yang kecil akan keluar regol bersama Aku Usualatama sendiri. Demikian pasukan waktu mas mendekati regol padukuhan, maka mereka sudah bersiap untuk menebar. Mereka akan menyerang dan memasuki padukuhan itu tidak lewat pintu gerbang saja. Tetapi beberapa kelompok kecil akan memasuki padukuhan dengan meloncat dinding. Namun sebelum mereka sempat menebar, pasukan kabanaran yang dipimpin oleh seorang senopati muda telah menyongsong mereka. Tidak seorang pun di antara orang-orang waktu mas yang mengetahui bahwa yang memimpin pasukan kabanaran itu adalah Aku Usualatama sendiri. Tetapi menurut pengamatan orang-orang Watumas, jumlah pasukan cadangan itu terlalu kecil untuk melawan mereka, sehingga bagi mereka, padukuhan itu pasti akan dapat dihancurkannya. Namun agaknya senopati yang memimpin pasukan cadangan yang kecil itu sama sekali tidak mengenal takut. Bersama pasukannya mereka memencar dalam tebaran yang tidak terlalu luas. Orang-orang kabanaran itu sedang membunuh diri berkata senopati yang memimpin pasukan Watumas itu. Sejejak kemudian, maka kedua pasukan itu pun telah berbenturan. Tetapi sebenarnya lah pasukan cadangan dari kabaran terlalu sedikit untuk melawan pasukan Watumas. Karena itu, maka dalam waktu yang pendek, mereka telah terdesak mundur ke regol padukuhan. Hancurkan mereka perintah senopati dari Watumas lalu atau desak mereka memasuki padukuhan yang akan kita jadikan karang abang. Padukuhan itu harus kita musnahkan dengan segala isinya. Jangan beri kesempatan mereka menyelamatkan perbekalan mereka. Aku Usualatama yang memimpin pasukannya justru menarik diri dengan cepat. Sementara itu, pasukan lawan yang merasa pasti akan berhasil telah jemendesak secepat orang-orang kabanaran mengudurkan diri. Dengan perlawanan yang kurang berarti, pasukan kabanaran segera berusaha memasuki regol. Agaknya mereka ingin bersembunyi dan bertempur di antara dinding-dinding halaman di dalam padukuhan itu. Tetapi ternyata bahwa orang-orang Watumas tidak telah temendesak lawan mereka melalui regol padukuhan. Mereka yang tidak sempat melawan orang-orang kabanaran dengan langsung karena medan yang sempit, tiba-tiba saja telah berusaha untuk meloncati dinding. Mereka menganggap bahwa di dalam dinding padukuhan mereka akan dapat langsung bertempur melawan orang-orang kabanaran yang mengundurkan diri. Jika mereka segera berhasil membinasakan mereka, maka tugas mereka menghancurkan perbekalan akan segera dapat mereka lakukan. Tetapi yang terjadi sungguh-sungguh di luar perhitungan mereka. Pada saat Akuswa Latama melihat orang-orang Watumas berloncatan, maka ia pun segera memerintahkan penghubungnya untuk meneriakan isyarat. Meskipun penghubung itu sudah berada di mulut regol, namun sebagaimana telah disetujui bersama, maka penghubung itu telah melontarkan panah sendaren ke udara. Sambil melambung tinggi, panah sendaren itu bagaikan menjerit meneriakan aba-aba, agar mereka yang berada di belakang regol bersiap menghadapi lawan yang datang. Sebenarnya lah, suara panah sendaren itu telah menghentakan orang-orang kabanaran yang sedang menunggu dengan hati yang berdebar-debar. Karena itu, demikian mereka mendengar isyarat, maka mereka pun segera berloncatan. Justru hampir bersamaan dengan orang-orang Watumas yang meloncati dinding memasuki padukuhan. Ternyata sebagian dari orang-orang Watumas itu bernasib buruk. Demikian mereka meloncat turun, ujung senjata orang kabanaran telah menyambutnya. Sementara itu, para pengawal dari kabanaran yang mundur melalui gerbang pun seluruhnya telah melewati regol. Aku adalah orang terakhir yang berdiri di pintu gerbang yang terbuka. Dengan pedangnya menahan orang-orang Watumas yang mendesak. Tetapi demikian beratnya tekanan orang-orang Watumas, maka aku pun telah menarik pasukannya dengan cepat memasuki padukuhan. Orang-orang Watumas tidak mau melepaskan buruan mereka. Mereka pun telah berlari-lari mengejar. Namun senopati Watumas yang berada di depan dengan cepat dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Pertempuran antara orang-orangnya yang meloncati dinding melawan para pengawal dari kabanaran yang telah menunggu mereka. Apalagi ketika senopati itu sempat melihat ujung-ujung senjata di balik dinding halaman dan pepohonan perlu. Karena itu, maka ia pun memberikan isyarat agar orang-orangnya tidak dengan serta-merta mengejar lawannya. Bahkan kemudian ia pun meneriakan aba-aba kita. Memasuki sebuah perangkap. Tetapi kita tidak akan mundur. Kita hancurkan orang-orang kabanaran yang licik. Para pengawal yang memasuki padukuhan lewat regol itu pun telah menghentikan gerak majunya. Mereka kemudian menebar dekat dinding padukuhan. Di beberapa tempat, kawan-kawannya telah bertempur dengan orang-orang kabanaran yang menunggu mereka di dalam dinding padukuhan. Orang-orang kabanaran mengumpat di dalam hati. Jika pasukan waktu mas itu memburu lawannya di sepanjang lorong di induk pertahanan itu, maka dari sebelah menyebelah orang-orang kabanaran akan dengan mudah menghancurkan mereka. Tetapi ternyata orang-orang waktu mas itu tidak terlalu bodoh. Mereka sempat mengamati keadaan dan melakukan perlawanan sesuai dengan keadaan yang mereka hadapi. Sejenak kemudian telah berkobar pertempuran yang sengit. Rencana orang-orang kabanaran tidak dapat mereka lakukan sebagaimana mereka harapkan. Ternyata bahwa melena harus bertempur dalam satu perang berubuh yang kisruh. Kedua pasukan itu seolah-olah telah berbaur menjadi satu. Saling menusuk, saling menyedang dan saling membunuh. Namun salam keadaan yang demikian, yang melawan orang-orang watu mas bukan saja sekelompok kecil pengawal yang dipimpin oleh seorang senopati muda yang tidak lain adalah Akuswala Tama sendiri, tetapi pasukan pengawal yang datang kemudian, yang dianggap belum sempat beristirahat itu, telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Tetapi dengan demikian maka jumlah orang-orang kabanaran ternyata lebih banyak dari orang-orang watu mas. Karena itu, maka sejenak kemudian, orang-orang watu mas segera merasa bahwa mereka telah salah langkah. Tetapi orang-orang watu mas tidak berputus asa. Mereka telah bertempur dengan segenap kemampuan yang ada. Bahkan senopati yang memimpin sekelompok pengawal dari watu mas itu telah mengambil satu langkah yang ternyata mempunyai pengaruh yang besar. Kepada dua orang pengawal ia berkata jika kita berhasil membakar satu-dua rumah, maka tentu akan berpengaruh pada peperangan di luar padukuhan ini. Tetapi kita belum menemukan rumah tempat penyimpanan perbekalan, atau rumah yang manapun juga. Asapnya akan sama saja warnanya dari medan perang jawab senopati itu. Kedua pengawal itu mengangguk-angguk. Kemudian dengan diam-diam mereka pun telah meninggalkan arna pertempuran. Keduanya pun kemudian memilih sebuah rumah yang besar yang telah kosong. Tidak ada seorang pengawal pun yang mengawasi rumah yang kosong itu. Penghuni padukuhan itu sudah lama dipindahkan sejak padukuhan itu menjadi pusat pertahanan pasukan Kabanaran. Sejenak kemudian, maka apapun mulai menyala. Sebuah sudut yang terbuat dari anyaman bambu mulai mengepulkan asap. Api yang merambat perlahan-lahan mulai menelan seruas demi seruas. Kedua pengawal itu tidak menunggu api berkobar lebih besar. Mereka pun segera berlari ke rumah di sebelah. Rumah itu jauh lebih kecil. Tetapi hal itu memang tidak penting bagi orang-orang Watumas. Karena itu, maka sejenak kemudian rumah itu pun telah dibakarnya pula. Api ijuk dan dinding bambu membuat rumah-rumah itu cepat terbakar. Sejenak kemudian, ternyata api telah mulai menjilat atap, dan asap pun mulai berkobar. Api itu memang sangat mengejutkan. Aku Uswala Tama pun terkejut. Mereka mengira bahwa tempat penyimpanan perbekalan telah dibakar. Dengan cepat, Aku Uswala memerintahkan penghubungnya untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka harus memberikan laporan segera, agar Aku Uswala dapat mengambil langkah. Ternyata tempat penyimpanan perbekalan masih tetap utuh. Beberapa orang pengawal siap mengamankan rumah tempat penyimpanan itu. Bahkan di bagian dapur, orang-orang yang bekerja menyiapkan makan dan minuman pun telah siap dengan senjata mereka. Gila desis Aku yang telah mendapat laporan. Biarkan saja rumah kosong itu terbakar. Tetapi bagaimana dengan para pengawal di medan bertanya penghubungnya? Aku mengerti jawab Aku Uswala dan api itu tentu akan berpengaruh. Tetapi jika api itu tidak meluas, maka mereka tentu akan membuat pertimbangan. Karena itu, beberapa orang pengawal harus mengadakan pengamatan keliling di seputar padukuhan ini. Bukan hanya tempat-tempat penting sajalah yang harus diawasi, karena orang-orang Watumas pun mempunyai banyak akal. Demikianlah, maka sekelompok orang-orang Kabana Ram pun kemudian telah meninggalkan Arna untuk meronda seluruh padukuhan. Kepada mereka yang berjaga-jaga di pintu-pintu lorong mendapat peringatan agar mereka pun berhati-hati. Sementara itu, pertempuran di padukuhan itu pun mulai sampai pada tataran yang menentukan. Orang-orang Watumas yang jumlahnya lebih sedikit tidak lagi mampu bertahan terlalu lama. Ketika dua orang pengawal dari Watumas ingin membakar rumah yang lain, maka sekelompok peronda dari Kabana Ram berhasil melihatnya, sehingga keduanya telah dapat ditangkap. Akhirnya, betapapun juga orang-orang Watumas yang memasuki padukuhan itu bertempur dengan mengerahkan segenap kekuatan yang ada, Namun ternyata bahwa mereka tidak mampu untuk tetap bertahan, sehingga untuk menghindari kemusnahan, maka mereka pun mulai menarik pasukannya. Bahkan ada di antara mereka yang dengan tergesa-gesa meloncati dinding dan berlari meninggalkan padukuhan. Orang-orang Watumas itu masih berharap untuk dapat lolos dari tangan orang-orang Kabana Ram dan bergabung dengan induk pasukan mereka. Dalam pada itu, api yang menyala, serta asap yang mengepul tinggi, membuat orang-orang Kabana Ram menjadi bingung. Mereka mengira bahwa orang-orang Watumas berhasil menghancurkan perbekalan mereka. Sehingga justru karena itu, maka mereka pun telah terpengaruh karenanya. Selain akibat kecemasan itu, maka orang-orang Watumas memang mempergunakan care yang lain yang agak membingungkan orang-orang Kabana Ram. Karena itu, maka untuk beberapa lamanya orang-orang Kabana Ram masih harus berusaha menyesuaikan diri. Hari itu, orang-orang Watumas berhasil mendesak orang-orang Kabana Ram. Bahkan hampir saja gelar sapi turang orang-orang Kabana Ram berhasil dipecah. Namun untunglah, bahwa ketangkasan dan kesigapan para senoapti gelar itu masih dapat bertahan. Tetapi ketika asap membumbung sampai ke langit, rasa-rasanya ada sesuatu yang hilang dari orang-orang Kabana Ram itu. Pasukan mereka pun justru semakin terdesak mundur. Gejolak perjuangan yang membakar jantung mereka rasa-rasanya menjadi surut. Senopati yang memimpin seluruh pasukan Kabana Ram itu dapat mengerti keadaan itu. Beberapa kali ia mencoba meneriakan aba-aba yang disambung oleh para senopati yang lain. Namun nampaknya kecemasan telah merayap di hati para pengawal di Kabana Ram. Mereka merasa bahwa dukungan perbekalan dan peralatan telah musnah dimakan api, sementara para pengawal yang mempertahankannya telah binasa. Sementara itu langit pun menjadi semakin merah. Matahari perlahan-lahan turun ke punggung bukit di arah barat. Senopati yang memimpin pasukan Kabana Ram masih berpengharapan, bahwa Senja akan dapat menyelematkan pasukannya. Sementara pada malam harinya, ia akan mendapat kesempatan untuk memberikan beberapa penjelasan. Yang harus dilakukannya adalah bertahan agar pasukan lawan dalam perang gelar itu tidak mendekati pasukan induk meskipun padukuhan itu sudah terbakar. Tetapi pasukan waktu mas mendesak dengan dasyatnya. Kero mereka memecah pasukan Kabana Ram dengan kero yang lain itu benar-benar telah menyulitkan. Kedudukan orang-orang Kabana Ram yang hatinya seolah-olah telah patah. Kita harus mencapai padukuhan itu teriak Senopati yang memimpin pasukan waktu mas beberapa rumah telah dibakar oleh para pengawal yang mendahului kita. Kita harus merebutnya dan menghancurkan semuanya, sehingga orang-orang Kabana Ram tidak lagi mempunyai tempat untuk berpijak. Sorak gemuruh telah mengobarkan api perlawanan yang dasyat di hati orang-orang Watumas. Bahkan Senopati yang memimpin pasukan Kabana Ram mempunyai perhitungan, seandainya mata stri turun dan tenggelam di balik bukit, namun jarak padukuhan induk pertahanan itu menjadi semakin dekat, maka pihak Watumas tidak akan menarik pengawalnya. Meskipun gelap turun mereka akan bertempur terus sampai mereka berhasil memasuki padukuhan yang sudah terbakar itu. Namun yang terjadi kemudian, ternyata telah merubah segalanya. Di luar dugaan justru ketika perang gelar itu bergeser semakin dekat dengan padukuhan induk pertahanan orang-orang Kabana Ram, telah terjadi sesuatu yang mengejutkan. Dalam keburaman menjelang Senja, orang-orang Watumas yang berada di padukuhan itu telah terdesak keluar. Bahkan ada di antara mereka yang berlari bercerai-berai ke arah perang gelar untuk mencari perlindungan. Apa yang telah terjadi pertanyaan itu rasa-rasanya telah mengetuk setiap hati para pengawal dari kedua belah pihak. Senopati yang memimpin pasukan Kabana Ram melihat keadaan itu. Sebelum para pengawalnya mengambil kesimpulan yang berbeda-beda, maka ia pun telah berteriak. Kita berhasil mengusir mereka. Para pengawal dari Kabana Ram telah memenangkan perang di padukuhan itu. Orang-orang Kabana Ram termangu-mangu sejenak. Ada sedikit harapan memercik di hati mereka. Apalagi ketika kemudian muncul pasukan Kabana Ram yang mengejar orang-orang Watumas yang sedang menarik diri. Sorak yang membahana telah menggetarkan langit di atas medan perang. Hati yang hampir patah, tiba-tiba telah bergejolak kembali. Orang-orang Kabana Ram yang merasa kehilangan alas bagi pasukannya bagaikan terbangun dari sebuah mimpi yang menakutkan. Mereka seolah-olah telah melihat lagi cahaya harapan untuk mempertahankan diri dari orang-orang Watumas. Sebaliknya orang-orang Watumas lah yang kemudian menjadi bingung. Mereka melihat orang-orangnya yang memasuki padukuhan itu terdesak dengan dasyatnya. Bahkan berhasil dicerai-beraikan. Sebagian dari orang-orang Watumas yang berhasil lolos dari tangan orang-orang Kabana Ram ternyata berhasil mencapai induk pasukannya. Apalagi gelar yang lain dari pasukan Watumas, yang memungkinkan orang-orangnya bergabung dengan para pengawal di Watumas yang berada di belakang garis perang. Namun dalam pada itu, ternyata orang-orang Kabana Ram yang mengejar orang-orang Watumas tidak berhenti sampai di luar gol padukuhan. Mereka justru maju menyatu dengan gelar pasukan mereka yang terdesak. Dengan demikian, maka para pengawal dari Kabana Ram yang sebenarnya masih belum saatnya turun ke medan itu telah dengan langsung melibatkan diri. Sehingga betapapun juga, kehadiran mereka telah mempengaruhi keseimbangan di peperangan itu. Dalam keadaan yang demikian, maka hati orang-orang Kabana Ram bagaikan berkembang di dalam dadanya. Mereka dengan dasyatnya telah mengerahkan tenaga untuk menggempur orang-orang Watumas yang kebingungan melihat suasana. Mereka semula memastikan bahwa padukuhan itu berhasil dikuasai. Tetapi ternyata berhitungan itu salah. Benturan antara kedua gelar itu telah bergulir ke arah yang sebaliknya. Orang-orang Kabana Ram berhasil mendesak orang-orang Watumas. Bahkan dalam beberapa hal, pasukan Watumas telah menjadi goyah. Kelainan gelar yang semula menguntungkan itu, justru menjadi sebaliknya. Tetapi ternyata bahwa nasib mereka masih tidak terlalu buruh. Semakin mereka terdesak, maka langit pun menjadi semakin buram, sehingga ketika matahari terbenam, terdengarlah orang-orang Watumas meniup sangka kala. Orang-orang Kabana Ram tidak ingin berbuat curang. Meskipun kesempatan mereka saat itu lebih baik, tetapi mereka pun telah menghentikan perang dan menarik pasukannya ke padukuhan yang mereka sangka telah jatuh ke tangan orang-orang Watumas dan langsung dihancurkan. Ketika mereka memasuki padukuhan itu, barulah mereka melihat bahwa yang terbakar bukanlah tempat penyimpanan perbekalan dan peralatan. Tetapi yang terbakar adalah dua buah rumah yang kosong karena sudah lama ditinggalkan oleh penghuninya dan tidak dipergunakan oleh para pengawal. Gila geram senopati yang memimpin pasukan Kabana Ram hampir saja kami menjadi korban perasaan kami yang tidak terkendali. Namun dalam pada itu, rasa-rasanya orang-orang Kabana Ram itu justru telah mendapat tempaan batin sehingga seakan-akan mereka justru menjadi yakin bahwa mereka tidak akan dapat dikalahkan oleh orang-orang Watumas. Setelah para senopati beristirahat sejenak dan makan serta minum, maka Aku Usulatama telah memanggil mereka untuk membicarakan pertempuran di hari mendatang. Sudah waktunya kita mengerahkan segenap kekuatan berkata Aku Usulatama orang-orang Watumas pun telah mengerahkan segenap kekuatan mereka. Bahkan mereka telah melakukan serangan khusus untuk menghancurkan perbekalan dan perlengkapan kita di induk pertahanan ini. Ya Aku Usulatama orang-orang Watumas pun telah mengerahkan segenap kekuatan mereka. Pasukan Pangeran Indra Sunu yang didatangkannya daripada Pokan, merupakan kekuatan yang tidak dapat diabaikan. Mereka secara pribadi mempunyai beberapa kelebihan. Di luar sadarnya Aku Usulatama berpaling kepada Mahisa Bungalan. Namun Mahisa Bungalan hanya menundukan kepalanya saja. Ia tidak akan dapat menjanjikan apa-apa dalam waktu dekat. Kecuali seperti yang dilakukan oleh Indra Sunu. Sejak awal ia sudah membawa sepasukan pengawal atau bahkan prajurit dari Singasari. Namun dalam waktu itu, aku menjawab, tetapi dalam keseluruhannya, kita masih mempunyai kelebihan. Karena itu, sebelum kita justru menjumpai persoalan-persoalan di luar kemampuan kita untuk menjawab, maka sebaiknya besok kita keluar dengan kekuatan penuh. Kita tidak akan bertempur terlalu jauh dari padukuhan ini, tetapi dengan penuh keyakinan bahwa mereka tidak akan dapat mendesak kita. Kita masih akan tetap meninggalkan sekelompok kecil pasukan cadangan yang tinggal di padukuhan ini, tetapi juga sekelompok yang lain yang akan berada di dalam gelar, tetapi setiap saat akan dapat meninggalkan gelar untuk kepentingan khusus Senopati yang memimpin pasukan Kabanaran itu mengangguk. Sementara itu, aku bertanya kepada Mahisa Bungalan bagaimana pertimbanganmu, Mahisa Bungalan. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk kecil. Katanya, Aku sependapat. Tetapi sayang, bahwa aku tidak dapat membantu dengan pasukan, justru karena tidak ada waktu lagi. Terima kasih sahut aku. Bantuanmu sudah cukup besar. Mudah-mudahan kita akan cepat mengakhiri pertempuran. Aku sudah jemuh bermain-main dengan Kare ini. Kita sudah mendapat kegambaran dari perhitungan kita selama beberapa hari peperangan ini, berkata Mahisa Bungalan. Asal tidak ada kekuatan baru datang, besok kita akan dapat mendesak mereka masuk hutan berkata Aku. Dan tiba-tiba saja ia berkata kibarkan panji-panji kebesoranku. Aku Kabanaran sudah berada di medan perang. Dada para Senopati rasa-rasanya telah mengembang. Besok mereka akan bertempur di bawah pimpinan langsung Aku suolatama dalam pertanda kebesorannya. Dalam pada itu, Aku Watumas pun telah berbicara dengan para Senopatinya. Mereka membicarakan kegagalan yang mereka alami. Hampir saja rencana itu berhasil. Namun di luar perhitungan mereka, ternyata di padukuhan itu masih terdapat sepasukan pengawal yang menunggu kedatangan mereka. Besok kita akan kembali ke dalam gelar seutuhnya berkata Aku baru di hari berikutnya kita akan mengambil kera yang lebih baik lagi. Para Senopati pun sependapat. Mereka tidak dapat menemukan kera yang lebih baik dari kera yang telah mereka pergunakan tetapi tidak berhasil. Karena itu, maka yang kemudian dilakukan adalah beristirahat sebaik-baiknya. Sebagai mana perintah Aku, maka sebagian besar pasukan cadangan besok akan turun pula ke Medan. Namun dalam pada itu, ternyata Pangeran Indra Sunu sedang membuat pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Ia masih akan ikut berperang di hari berikutnya. Namun kehadiran Mahisa Bungalan yang dilihatnya sekilas memberikan suatu pikiran bagi kepentingannya sendiri. Anak itu biasanya datang bersama paman. Pamannya berkata Pangeran Indra Sunu di dalam hatinya jika demikian, maka Aku akan dapat berbicara tentang Kain Pani. Gadis itu telah ditinggalkan tanpa pengawalan secukupnya. Mungkin Aku akan mendapat kesempatan untuk mengambilnya bersama kedua orang pemimpin pada pokan itu. Sebenarnya lah Pangeran Indra Sunu teringat kedua orang pangeran yang telah bersamanya memerangi Pakwon Kabanaran. Kedua orang itu tentu akan bersedia ikut bersamaku. Jika Aku berhasil mengambil gadis itu, maka sakit hatiku sudah terbalas. Gadis itu akan cacat seumur. Hidupnya sehingga Mahisa Bunga Lampun akan ikut menderita. Ketika Pangeran Indra Sunu berbaring di pembaringannya, maka ia masih saja menimbang-nimbang. Seorang dari tiga orang pangeran yang telah berbuat bersamanya atas Kabanaran agaknya telah kehilangan masa depannya sepeninggalan gurunya. Ia seakan-akan berputus asa. Tetapi kedua orang pangeran yang lain, pasti masih akan dengan senang hati melakukannya. Sebagian dari pasukan yang dibawanya ke Wattumas adalah pasukan dari kedua padepokan, yang dipimpin oleh guru kedua pangeran itu. Tiba-tiba pangeran Indra Sunu itu tersenyum sendiri. Katanya kebanggaannya akan segera lenyap. Salahnya sendiri, bahwa ia ikut mencapuri persoalan yang timbul antara Wattumas dan Kabanaran. Ia akan mengorbankan gadis yang paling berharga di dalam hidupnya. Malam itu pangeran Indra Sunu tidur dengan mimpi cerah. Perteman itu sudah tidak menarik lagi baginya. Meskipun ia masih juga ingin melihat pasukan Kabanaran hancur, tetapi ia lebih senang dapat mengambil kein padmi dan menghinakannya agar hati Mahisa bungalan hancur karenanya. Pangeran Indra Sunu bangun agak lambat, tetapi ia pun dengan cepat segera menyesuaikan diri. Dengan tergesa-gesa ia makan pagi sebelum berangkat ke Medan. Kemudian ia pun segera berada di antara pasukannya yang diperbantukannya kepada Akwudi Wattumas. Pasukan yang sudah menjadi semakin susut dari hari ke hari. Namun sebenarnya lah pasukan yang dipimpin oleh pangeran Indra Sunu adalah pasukan pilihan. Meskipun mereka bukan pengawal Wattumas, namun justru karena mereka adalah para cantrik dari Padepokan, maka mereka memiliki kemampuan secara pribadi cukup meyakinkan dibandingkan dengan para pengawal. Ketika kedua pasukan sudah bersiap, maka tiba-tiba seorang pengawas dari Wattumas telah menghadap Senopatij tertinggi dari pasukan Wattumas. Dengan sungguh-sungguh dilaporkannya, bahwa pada pasukan Kabanaran terdapat tunggu berwarna kuning emas dengan panji-panji kebesaran Akwudi Kabanaran. Jadi Akwusu Latama telah turun ke Medan bertanya Senopati dari Wattumas itu. Ya, panji-panji kebesarannya telah terpasang di antara segala macam panji-panji, Rontek dan kelebat, jawab pengawas itu. Senopati itu mengangguk-angguk. Katanya baiklah, aku akan menyampaikannya kepada Akwudi Wattumas. Akwudi Wattumas merasa seakan-akan jantungnya diguncang. Dengan serta-merta maka ia pun memerintahkan. Pasang panji-panji kebesaran Akwudi Wattumas. Demikianlah, ketika pada saatnya kedua belah pihak bersiap berhadapan di Medan, maka kedua belah pihak pun telah melihat tunggul dan panji-panji kebesaran Akwudi dari kedua belah pihak. Karena itu, maka kedua Senopati dari masing-masing. Pakuwon pun merasa bahwa perang antara kedua Pakuwon itu sudah akan sampai ke puncaknya. Mereka telah mengerahkan segenap kemampuannya dan tidak lagi berusaha untuk menahan diri. Bahkan kedua Akwudi dari masing-masing Pakuwon pun telah turun pula ke Medan. Sesaat kemudian, maka kedua pasukan dalam gelar yang lengkap pun telah saling mendekat. Hampir semua kekuatan telah dikerahkan. Namun di kedua belah pihak, pasukan cadangan masih selalu dipesiapkan untuk menjaga apabila lawan mempergunakan satu keruk yang berbeda dari perang gelar pada umumnya. Ternyata pada hari itu kedua belah pihak masih tetap memergunakan gelar yang sama. Pasukan waktu mas memergunakan gelar Garudang Layang sementara orang-orang dari Kabanaran yang dipimpin oleh akunya memergunakan gelar Sapiturang. Namun dalam padi itu, Akwusu Latama telah meletakkan senopati yang semula menjadi pemimpin tertinggi pasukan Kabanaran itu menjadi senopati pengapit bersama Mahisa Bungalan dan bertanggung jawab atas pasukan yang berada di sayap gelar. Demikianlah, ketika pasukan itu menjadi semakin dekat, maka mulai terdengar sorak gemuruh dari kedua belah pihak. Masing-masing hadir dengan segenap gairah perjuangan, karena mereka telah dipimpin oleh Akwusu masing-masing. Pangeran Indra Sunu masih tetap berada di induk pasukan bersama sebagian dari pasukan yang dibawanya. Sebagian lain dari pasukannya telah diserahkan kepada kelompok-kelompok yang berada di sayap pasukan untuk memberikan tekanan-tekanan kepada sayap lawan. Sejenak kemudian, maka kedua pasukan yang dipimpin langsung oleh Akwu dari kedua pakuan yang bertetangga itu telah berbenturan. Kedua kekuatan yang besar itu segera terlibat ke dalam satu bergumulan yang sengit. Akwu Suwala Tama dan Akwu Diwat Tumas yang memimpin pasukan masing-masing pun ternyata tidak sekedar hadir saja di medan. Keduanya telah dengan penuh tanggung jawab hadir di pertempuran sebagai seorang. Akwu sebagai senopati tertinggi dari pasukan pengawal pakuan masing-masing. Karena itu, baik Akwu Di Kabanaran maupun Akwu Diwat Tumas telah bertempur dengan garangnya di induk pasukannya. Sudah dapat diduga sebelumnya, bahwa dengan hadirnya kedua orang pemimpin tertinggi dari kedua pakuan itu, maka pertempuran pun menjadi bertambah garang. Di sayap merupakan sapit dari gelar sapiturang pasukan Kabanaran, senopati yang semula memimpin seluruh pasukan Kabanaran itu telah berjuang dengan serunya. Tugasnya yang menjadi lebih sempit, telah membuatnya lebih cermat. Ia tidak harus mengamati seluruh medan, tetapi yang paling penting baginya adalah sayap yang dipimpinnya. Sementara di sayap yang lain, Mahisa Bungalan, yang meskipun bukan seorang perwira pengawal dari Kabanaran, namun rasa-rasanya telah menjadi keluarga sendiri. Para pengawal pun telah mengetahui tingkat kemampuannya, sehingga karena itu, maka dengan senang hati mereka menerima Mahisa Bungalan sebagai senopati pengapit, yang bertanggung jawab atas sayap yang dipimpinnya. Kecermatan Mahisa Bungalan dan senopati pengapit yang seorang lagi, sangat berpengaruh atas tugas dari sayap gelar sapiturang itu. Bahkan keduanya masih sangat sempat menunjukkan dua orang pemimpin kelompok di sayap masing-masing untuk bertempur terpisah, seolah-olah sebuah sapit yang sedang mengembang. Gelar yang cermat itu belum pernah dijumpai oleh pasukan waktu mas sebelumnya. Karena itu, maka mereka pun harus segera menyesuaikan diri, bertempur dengan sangat cermat pula. Namun ternyata pasukan Kabanaran telah menjadi lebih mapan. Dengan demikian, maka dalam pertempuran yang menjadi semakin sengit, di bawah pimpinan aku masing-masing, maka pasukan Kabanaran benar-benar menunjukkan kelebihan. Dari ujung-ujung gelar, pasukan Kabanaran telah mendesak selangkah demi selangkah. Kekuatan ujung sayap gelar kedua pasukan itu pun semakin jelas, bahwa Kabanaran memang mempunyai kelebihan. Aku di waktu mas tidak dapat mengingkari kenyataan itu. Kemarahan yang menghendaki di dadanya, telah membuatnya semakin garang. Tetapi kegarangannya tidak banyak berpengaruh atas lawannya. Bahkan dengan demikian ia telah terlampau banyak menghentakkan tenaganya. Dengan pesan yang keras aku di waktu mas telah memerintahkan penghubungnya, agar senopati di kedua sayapnya berusaha untuk menahan desakan lawannya. Namun agaknya kekuatan yang saling berbenturan di ujung sayap itu memang berselisih meskipun hanya selapis. Tetapi pada pertempuran yang lama, selisih yang selapis itu nampak menjadi semakin jelas. Aku di waktu mas berusaha untuk mengimbangi tekanan lawan dengan kekuatannya di induk pasukan. Bersama pasukan pangeran Indra Sunu yang berada di induk pasukan itu, aku di waktu mas dengan segenap kekuatan yang ada telah menekan induk pasukan dari Kabanaran. Tetapi pasukan Kabanaran yang kuat itu tidak dapat didesaknya. Semakin besar usaha orang-orang waktu mas menekan lawannya yang mapan, maka semakin banyak korban yang jatuh di peperangan. Beberapa orang senopati dari waktu mas tetap dalam kesadaran mereka bahwa perang akan berlangsung lama. Setidaknya mereka akan bertempur sehari penuh. Dengan demikian maka mereka harus memperhitungkan kemampuan mereka, agar nafas mereka tidak putas di tengah justru pada saat yang paling gawat. Karena itu, beberapa orang senopati dengan kelompoknya berusaha untuk bertempur dengan perhitungan tenaga bagi peperangan yang sehari penuh, sebelum mereka akan sempat beristirahat semalam suntuk. Tetapi betapapun juga, pasukan Kabanaran di hari itu mempunyai kelebihan yang meyakinkan. Pasukannya yang sudah diturunkan hampir seluruhnya di medan perang memang berpengaruh. Jumlah yang lebih besar dan tenaga yang masih segar, ternyata tidak tertahan lagi oleh pasukan Watumas. Demulai dari kedua ujung sayap, maka pasukan Watumas perlahan-lahan telah terdesak. Pertempuran di hari itu merupakan kebalikan dari pertempuran di hari pertama. Pasukan Kabanaran mendesak terus sejak matahari sampai ke puncak. Semakin rendah matahari turun ke barat, maka semakin berat tekanan-tekanan yang diberikan oleh pasukan Kabanaran. Dalam pada itu, maka aku di Kabanaran telah memberikan perintah kepada kedua senopati pengapitnya. Kita harus mendesak pasukan Watumas keluar dari arena. Jika mereka ingin bertahan di hutan, biarlah ia berada di hutan perbatasan. Tetapi kita harus berhasil melampaui perumahan mereka. Kita harus menghancurkannya, sehingga mereka tidak lagi mempunyai landasan perbekalan dan perlengkapan. Perintah itu yang diterima oleh kedua senopati pengapit, telah diusahakan sekuat-kuatnya untuk dapat dilaksanakan. Senopati yang semula memimpin seluruh pasukan, sementara yang lain adalah Manisa Bungalan, telah bertempur dengan gigihnya. Keduanya adalah orang-orang yang memiliki kemampuan yang mendebarkan. Namun dalam pada itu, Mahisa Bungalan sendiri, yang menganggap bahwa perang itu sudah berkepanjangan dari hari ke hari, telah mengambil keputusan untuk membantu Akuahu Kabanaran menyelesaikan secepatnya. Dalam keseimbangan di hari itu, Mahisi Bungalan memperhitungkan, apabila Kabanaran berhasil memanfaatkan keadaan, maka pertempuran akan berakhir. Tetapi jika Kabanaran gagal, maka Wat Tumas akan sempat mengambil pasukan pengawalnya yang akan dapat memperkuat medan, sehingga dengan demikian, maka pertempuran akan menjadi semakin berlarut-larut. Arna pertempuran itu akan menjadi ajang pembantaian yang tidak berkeputusan. Dengan demikian, maka Mahisa Bungalan telah bertekad untuk menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Ia sama sekali tidak bermaksud membunuh lawan sebanyak-banyaknya. Tetapi ia memang ingin mendesak lawan sejauh-jauhnya. Mungkin ia memang harus memakan dan menghentikan perlawanan orang-orang Wat Tumas, tetapi itu tidak berarti harus membunuhnya. Karena itulah, maka Mahisa Bungalan yang telah menerima pesan Akuuswa Latama untuk segera berusaha mengaturi peperangan itu pun telah bertempur dengan garangnya. Dengan kekuatan cadangannya yang tidak dapat diimbangi oleh orang-orang Wat Tumas, maka Mahisa Bungalan telah berhasil memecah perlawanan orang-orang Wat Tumas di sayap pasukan yang berhadapan dengan pasukannya. Sementara orang-orang Kabanaran yang menyaksikan kemampuan puncak Mahisa Bungalan menjadi semakin bergeirah untuk bertempur tenaga mereka yang terasa mulai susut, seolah-olah menjadi pulih kembali. Sorak yang membahana serasa akan membelah langit. Senopati yang memimpin sayap galar lawan dengan kemarahan yang memuncak telah berusaha untuk menghentikan Mahisa Bungalan. Namun dengan demikian Senopati itu telah terpancing dalam perang Senopati yang sangat berbahaya baginya. Kemampuan Mahisa Bungalan, ternyata tidak dapat diimbanginya. Dua orang pengawal Wat Tumas berusaha membantunya. Namun dalam keadaan yang gawat, kedua pengawal itu harus mempertahankan hidup mereka sendiri dari serangan pengawal pasukan Kabanaran. Yang berhasil mendesak lawannya ternyata bukan saja di sayap yang dipimpin oleh Mahisa Bungalan. Di sayap yang lain, pasukan Kabanaran mendapat kemajuan yang mengejutkan pula. Sementara di induk pasukan, pasukan Wat Tumas sulit untuk mengimbangi kekuatan pasukan Kabanaran yang telah menurunkan hampir semua pasukan yang berada, termasuk pasukan yang datang kemudian, yang ditarik dari beberapa daerah, termasuk pasukan yang telah menghancurkan sarang para perampok di hutan perbatasan. Aku Usualatama memang berharap bahwa perang agar segera berakhir. Pasukan Wat Tumas harus segera terusir dari bumi Kabanaran. Meskipun demikian, Aku Udi Kabanaran pun menyadari, seandainya saat itu ia berhasil mengusir pasukan. Wat Tumas, bukan berarti bahwa orang-orang Wat Tumas akan menerima kenyataan itu. Mungkin pada suatu saat, mereka akan melakukan sesuatu yang lebih berbahaya bagi Kabanaran. Namun Kabanaran memang harus selalu bersiap menghadapi segala kemungkinan. Perlahan-lahan pasukan Kabanaran berhasil mendesak pasukan Wat Tumas. Di kedua sayap pasukan, para pengawal Daro Wat Tumas mengalami kesulitan yang tidak teratasi, sehingga kedua sayap pasukan Wat Tumas dalam gelar Garuda Melayang itu telah terdesak bagaikan sayap yang tidak berdaya lagi. Aku Wat Tumas tidak dapat membiarkan kawas sayapnya patah. Untuk itu ia harus mengimbangi gerak mundur sayapnya. Sambil menginginkan kelompok-kelompok kecil untuk membantu kedua sayapnya, Aku Wat Tumas menarik pasukannya surut pada indruk pasukan. Kekuatan yang kecil itu berhasil membantu kesulitan pada kedua sayap gelar pasukan Wat Tumas. Namun tidak dapat berlangsung lama, karena sebenarnya lah pasukan Kabanaran memiliki kelebihan. Terutama pada sayap yang dipimpin oleh Mahisa Bungalan. Ia sendiri bagaikan hantu yang mengerikan. Betapapun juga senopati di sayap lawan itu mengerahkan kemampuannya, namun akhirnya ia harus mengakui keunggulan Mahisa Bungalan. Pada saat-saat yang sangat berbahaya, maka senjata Mahisa Bungalan justru telah menyentuhnya. Sebuah gorsan memanjang melintang di dadanya. Gorsan itu tidak begitu dalam. Tetapi darah yang mengalir di sepanjang luka itu memberikan kesan yang mengerikan. Tetapi senopati itu juga justru mengamuk dengan sengitnya. Dengan lantang ia justru berteriak amuk. Amuk, hancurkan pasukan Kabanaran yang tamak dan sombong ini. Tetapi suaranya justru terputus. Sekali lagi senjata Mahisa Bungalan menyentuhnya. Lengan senopati itulah yang kemudian menjadi merah karena darah. Meskipun demikian, senopati itu sama sekali tidak melangkah surut. Senjatanya justru diputarnya seperti baling-baling. Dengan garang ia meloncat menyerang Mahisa Bungalan dengan ayunan mendatar. Tetapi yang terjadi benar-benar mengejutkan. Senjatanya sama sekali tidak mengenai Mahisa Bungalan. Namun justru senjatanya telah terlempar dari tangannya. Sambil mengaduh maka senopati itu memegangi pergelangan tangannya. Ternyata justru ujung senjata Mahisa Bungalannya yang telah mengenai pergelangan tangan senopati itu, sehingga senjatanya terlepas. Darah mengalir dari nadinya bagaikan terperas dari tubuhnya. Dengan cemas, senopati itu berusaha untuk menahan arus darahnya, sehingga ia tidak lagi sempat memberikan perlawanan kepada Mahisa Bungalan. Dua orang pengawal berusaha untuk melindunginya, sementara seorang pengawal yang lain telah menariknya dari Medan. Mahisa Bungalan termangu-mangu sejenak. Ia sempat melihat senopati itu meninggalkannya. Tetapi ia tidak memburunya. Ia tahu pasti bahwa senopati itu akan memerlukan waktu untuk mengobati lukanya. Jika tidak, maka arus darah drina di pergelangan tangannya itu akan dapat membunuhnya. Sementara itu, senopati bawahannya yang tertua di antara mereka, telah mengambil alih pimpinan sayap pasukan Watumas. Tetapi, ketika ia harus berhadapan juga dengan Mahisa Bungalan, maka ia tidak dapat bertahan sepenginang. Senjata Mahisa Bungalan segera menyentuh kulitnya, sehingga darah pun mulai menetes dari luka. Beberapa orang pengawal berusaha untuk membantunya. Namun orang-orang yang mengerumuni Mahisa Bungalan itu tidak memberikan banyak arti. Bukan saja karena para pengawal dari Kabana Ram pun berdatangan untuk membebaskan Mahisa Bungalan dari kepungan, maka Mahisa Bungalan sendiri merupakan orang yang sangat berbahaya bagi mereka. Karena itulah maka sayap yang langsung berhadapan, dengan pasukan Kananaran yang dipimpin oleh Mahisa Bungalan itu sulit untuk diselamatkan. Kelemahan pada ujung sayap itu telah merambat di sepanjang tubuh sayap memanjang, sehingga akhirnya sayap itu tidak dapat diselamatkannya lagi. Sekali lagi aku di waktu mas harus memperhitungkan keselamatan seluruh pasukannya. Ia tidak dapat membiarkan sayapnya patah dan hancur bercerai-berai. Karena itulah, maka ia harus memilih jalan yang paling baik bagi seluruh pasukannya. Sekali lagi ia memerintahkan menarik pasukannya mundur. Namun pasukan itu masih tetap utuh, sehingga dalam gerak surut, pasukan waktu mas masih dapat memberikan perlawanan yang utuh. Gerak mundur itu telah mencemaskan orang-orang yang berada di perkemahan. Senopati yang memimpin pasukan cadangan segera mendapat laporan dan mendapat perintah untuk turun ke medan dengan segenap orang yang ada. Sejenak kemudian, maka beberapa kelompok pasukan cadangan tekah bergerak menyusul ke medan yang menjadi semakin dekat, justru karena pasukan waktu mas terdesak mundur. Aku Usulatama pun kemudian mendapat laporan bahwa pasukan waktu mas telah mengerahkan segenap nasukan cadangannya pada saat itu juga, sehingga dengan demikian maka jumlah pasukan waktu mas akan bertambah. Cepat! Kita harus menghancurkan pasukan itu. Sehingga jika pasukan cadangannya bergabung, maka kekuatan mereka tidak akan terasa bertambah. Kita tidak akan sempat memanggil pasukan cadangan kita yang tersisa. Jika kita terlambat mengambil sikap, maka kitalah yang akan terdesak perintah Aku Usulatama. Perintah itu sudah jelas. Perintah itu pun segera sampai ke ujung-ujung sayap. Karena itulah, maka setiap kelompok di dalam pasukan Kabanaran telah berusaha untuk dengan secepatnya memecah pertambahan lawan. Terutama di ujung-ujung sayap. Mahisa Bungalan, meningkatkan perlawanannya terhadap sayap lawan yang menjadi semakin lemah. Beberapa kali pasukan lawan menarik diri untuk menyelamatkan keutuhan gelarnya. Meskipun Mahisa Bungalan mengagumi kecepatan mengambil keputusan Aku Udi Watumas, namun Mahisa Bungalan tidak ingin membiarkan gelar lawan itu sempat diperbaiki. Karena itu, maka sebelum pasukan cadangan lawan berhasil menyatu dalam gelar, maka Mahisa Bungalan telah mengerahkan segenap kemampuan pasukannya untuk benar-benar memecahkan pasukan lawan. Dengan demikian, maka betapapun juga sayap pasukan Watumas itu bertahan, namun mereka benar-benar mengalami kesulitan. Aku Udi Watumas telah memberikan perintah untuk dengan sisa-sisa tenaga yang ada berusaha untuk tetap utuh dalam gelar sampai saatnya pasukan cadangan memasuki arena. Namun sebenarnya lah, sayap pasukan Watumas yang berhadapan dengan pasukan Mahisa Bungalan tidak mampu lagi untuk tetap bertahan. Tetapi sayap itu tekah juga membiarkan dirinya berserakan. Dengan sisa-sisa orang yang ada, maka sayap itu pun seolah-olah telah melipat dirinya ke arah induk pasukan. Pada saat yang gawat itulah, pasukan cadangan dari Watumas memasuki arena. Bukan saja pasukan cadangan, tetapi seakan-akan setiap orang yang ikut pergi ke medan telah turun dalam pertempuran. Mereka yang seharusnya menyiapkan perbekalan dan perlengkapan pun telah ikut pula memasuki gelar yang sudah kehilangan sebelah sayap. Untuk beberapa saat, pasukan Aku Udi Watumas sempat bertahan. Pasukan Kabanaran tidak dapat mendorong maju lagi. Sejumlah pasukan cadangan yang segar telah membuat pasukan Watumas bertambah kuat. Namun ternyata Mahisa Bungalan telah mengambil sikap sendiri sebelum Aku sempat menjatuhkan perintah. Sayapnya pun kemudian telah maju beberapa langkah mendahului pasukan induknya dan melipat menerang lawan dari lambung yang telah kehilangan sayapnya. Serangan pasukan yang dipimpin oleh Mahisa Bungalan itu benar-benar mengacaukan pertahanan lawan yang sedang berusaha untuk menyusun kembali gelarnya. Sayap yang sedang dipersiapkan itu sama sekali tidak sempat menyesuikan diri dengan gelar seutuhnya. Tetapi mereka justru harus menghadapi pasukan Mahisa Bungalan. Ternyata bahwa sikap Mahisa Bungalan itu dapat dimengerti oleh Aku Usulatama. Bahkan Akulah yang kemudian berusaha untuk menyesuaikan seluruh pasukannya. Senopati yang berada di sayap yang lainnya telah mengerahkan segenap pengawal yang ada. Tetapi ia agak terlambat. Pasukan cadangan dari Watumas sempat memperkuat pasukan pada sayap yang terdesak, tetapi masih belum pecah itu. Untuk beberapa saat pasukan Watumas mampu bertahan. Namun bagaimanapun juga, gelarnya yang tidak utuh lagi telah membuat pasukan itu terdesak bukan saja mendur, tetapi juga menyamping. Pasukan Mahisa Bungalan yang menyerang lambung, benar-benar membuat Aku Di Watumas menjadi cemas. Sebenarnya lah, pasukan Watumas pada akhirnya harus mengakui, bahwa mereka tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Pasukan cadangan yang memasuki Arna, hanya sempat membuat pasukan Watumas tidak bercerai-berai. Namun mereka memang harus menarik pasukan itu mundur, justru sepanjang pasukan itu masih dapat dikuasai sebaik-baiknya. Akhirnya Aku Watumas memang tidak ada pilihan lain. Dengan sisa-sisa pasukannya, maka ia telah menarik diri perlahan-lahan. Bahkan ia pun telah memerintahkan kepada orang-orang yang tersisa di perkemahan. Mereka harus menyelamatkan apa yang dapat diselamatkan. Yang tidak mungkin lagi diselamatkan, agar dihancurkannya sama sekali. Pangeran Indra Sunu yang berada di pasukan induknya tidak lagi bergairah untuk bertahan. Ia justru mempunyai pertimbangan tersendiri. Sebaliknya pasukan Watumas itu mundur dari medan dan menyusun kekuatan untuk satu kesempatan yang lain. Sementara itu, Mahisa Bungalan tentu masih akan tetap berada di Kabanaran untuk beberapa saat. Aku harus mempergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Aku harus mengambil garis itu, dan memaksa Mahisa Bungalan menderita seumut hidupnya berkata Pangeran Indra Sunu di dalam hati sambil mengikuti gerak mundur pasukan Watumas dalam keseluruhan. Sebenarnya lah, semakin lama pasukan Kabanaran berhasil mendorong lawannya semakin cepat. Pasukan Watumas pun kemudian segera mempersiapkan diri untuk memasuki hutan perbatasan dalam gerak mundur mereka. Di antara pepohonan, mereka mendapat kesempatan berlindung lebih banyak lagi. Namun mereka harus menjaga bahwa mereka tetap mundur dalam satu kesatuan. Jika pasukan itu pecah, maka keadaan akan menjadi semakin sulit bagi setiap pengawal dari Watumas.